Leng Bingswe ragu-ragu sejenak. Sekarang setelah si Deng Tian meninggal, dia tidak lagi menyesal. Melihat ayahnya yang tidak sadarkan diri, dia berjalan diam-diam. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Tatapan Leng Bingswe rumit. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya. Dia tidak bisa menyalahkannya selama sisa hidupnya. Adik junior, master kedokteran ragu-ragu. Saya akan menjaganya dan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya mengingat masa lalu. Kata Leng Bingswe. Tabib tertegun sejenak, lalu dia tersenyum lega. Ini jelas merupakan hasil terbaik. Sekte Pilkau Drone saat ini tidak dapat hidup tanpa Taoise Yuan De. Leng Bingswe memaafkan ayahnya, namun meski begitu, Taoise Yuan De masih belum pulih sepenuhnya. Hanya di bawah kenyamanan Leng Bingswe dia berhenti berbicara omong kosong dan kondisinya perlahan membaik. Lembah itu telah rusak parah. Muyu khawatir mereka berdua tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia membawa yang lain kembali ke Pilkau Drone Sek. Taoise Yun Dan sangat gembira dengan kembalinya Taoise Yuan De, ahli pengobatan, dan Leng Bingswe. Sekarang Pilkau Drone Sek telah kehilangan dua marsial paman, Hong Yuan dan Hong Yi, hanya Taoise Yuan De yang masih hidup. Kembalinya Taoise Yuan De bisa dikatakan telah memberikan harapan pada Sekte Pilkau Drone. Leng Bingswe juga seorang alkemis peringkat 6, jadi dia sangat penting bagi Pilkau Drone Sek. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukan cara untuk membantu paman bela diri memulihkan kesadarannya. Tidak ada yang boleh terjadi padanya, kata Taoise Yun Dan dengan tegas. Kemudian dia melihat Tabib dan berkata dengan nada meminta maaf. Saudara muda Tabib, aku minta maaf. Apa yang terjadi hari itu adalah kesalahanku. Tabib tersenyum dengan tenang, saudara senior ketua Sekte terlalu serius. Biarlah masa lalu berlalu. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu semua orang di Pilkau Drone Sek. Mereka semua tahu apa yang Anda lakukan saat itu. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Anda, kata Taoise Yun Dan dengan serius. Tabib tersenyum dan menepuk pundak Kailai, tidak apa-apa. Pendapat anak ini tentangku lebih penting daripada orang lain. Kailai menyeringai, jangan khawatir, guru. Saya akan melindungi Anda di masa depan. Jika ada yang berani bergosip, saya tidak akan memaafkannya. Tabib mengangguk lega, setidaknya dia mengerti bahwa Kailai bisa menjaga dirinya sendiri. Muyu juga memindahkan mayat Tuan Kota Lama dan menempatkannya di Sekte Pilkau Drone. Muyu membawa Ayah Deadwood ke Kaisu Kau Drone. Dia telah memikirkannya. Apapun yang terjadi, Open Ruins Kau Drone adalah tempat teraman karena Open Ruins Kau Drone dapat menghalangi orang-orang dari tiga istana di luar. Ayah, tunggu aku di sini. Muyu melihat tubuh Deadwood Daddy dari dalam Kaisu Kau Drone dan merasa sangat sedih. Hitam besar dan putih besar berlarian di dalam kualir runtuhan. Tiba-tiba, mereka melompat ke tubuh Deadwood Daddy. Mereka sepertinya telah menemukan Tuan mereka dan ingin membangunkannya. Namun, Deadwood Daddy tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bereaksi sama sekali. Aku akan kembali. Muyu baru saja hendak meninggalkan Ruins Kau Drone ketika Dahei dan Dabai tiba-tiba bergegas mendekat dan menghalangi jalannya. Apa yang salah? Muyu bertanya dengan bingung. Suai kecil melompat keluar dan melompat ke atas kepala Dahei. Dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, Muyu, Dahei, dan Dabai ingin kamu meninggalkan jiwa Ayah Deadwood. Tidak, saya harus menjaga formasi penstabil jiwa setiap saat. Muyu menggelengkan kepalanya. Dahei dan Dabai melompat-lompat di udara, berputar-putar. Suai kecil melanjutkan, Dahei dan Dabai berkata bahwa mereka dapat membantu menjaga formasi penstabil jiwa karena formasi penstabil jiwa adalah alasan mengapa Ayah Kayu Mati masih menjadi Tuan mereka. Selama jiwa dan raganya masih ada, mereka akan melanjutkan. Untuk menjaga Open Ruins Cauldron saat kamu tidak ada. Mengapa, Muyu tidak mengerti? Sebenarnya, Muyu, pikirkanlah. Chaos Yin Dan yang memiliki spiritualitasnya sendiri. Jika master sebelumnya meninggal, maka Chaos Yin Dan yang akan berganti master. Namun, terakhir kali kita datang ke sini, Chaos Yin Dan yang masih mengakui Deadwood Daddy sebagai Tuan mereka. Itu mungkin karena formasi penstabil jiwa. Formasi penstabil jiwa mencegah Deadwood benar-benar mati, kata Suai kecil. Ketertarikan Muyu terguncang. Dia langsung bertanya, jadi Dahe dan Dabai bisa melindungi formasi penstabil jiwa? Dahe dan Dabai terus berputar. Suai kecil mengangguk. Mereka bilang mereka bisa. Muyu merenung sejenak. Dahe dan Dabai sudah mengakui Deadwood Daddy sebagai Tuan mereka. Muyu tahu bahwa mereka tidak akan berbicara tanpa berpikir. Memang lebih aman meninggalkan Leontine Giok di sini. Oke, saya akan terus mencari pendeta Nilai. Ayah, tunggu aku. Muyu meletakkan Leontine Giok di tangan Deadwood Daddy. Dia melihat penampilan Deadwood Daddy yang tenang. Keyakinannya tidak pernah berubah. Muyu berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninggalkan kualir runtuhan terbuka bersama Suai kecil. Setelah Muyu meninggalkan Open Ruins Cauldron, Dahe dan Dabai tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Leontine Giok. Kemudian, formasi penstabil jiwa diaktifkan. Jiwa Deadwood Daddy yang rusak mulai bersinar, dan ritme aneh tampak muncul antara tubuh dan jiwanya. Prasasti di dalam Open Ruins Cauldron juga mulai muncul, seolah-olah mereka bersorak atas kembalinya Deadwood Daddy. Kemudian, susunan delapan trigram muncul di bawah tubuhnya. Selama beberapa hari setelah Muyu pergi, hampir semua orang di Sekte Kuali Pil telah menyempurnakan pil berputar tingkat kelima. Mereka baru saja mencapai jumlah yang dibutuhkan Muyu. Dan sekarang, Muyu akhirnya bisa mengaktifkan arah pemulihan roh pil berputar. Semua orang melompat ke udara, dengan gugup menatap Muyu. Apakah Sekte Pil Cauldron dapat dibangun kembali atau tidak tergantung pada Muyu? Sekarang Muyu telah melakukan begitu banyak hal untuk Pil Cauldron Sek, dia telah menjadi pusat perhatian semua orang. Kamu harus berhasil. Daoi Sklut Pil diam-diam berdoa di dalam hatinya. Muyu berdiri di atas Open Ruins Cauldron. Rune melonjak keluar dari tangannya, dan lebih dari seratus ribu pil berputar dituangkan ke setiap sudut Sekte Kuali Pil, menyatu ke dalam tanah dan menyatu dengan arah pemulihan roh pil berputar. Sebuah tanda yang kuat dan misterius muncul dari tangan Muyu. Cahaya berwarna-warni muncul dari Open Ruins Cauldron, berubah menjadi titik cahaya bintang yang mengalir ke setiap inci tanah Pil Cauldron Sek. Semua orang di Pil Cauldron Sek menyaksikannya, terkejut dengan Rune Muyu. Sebagai alkemis, mereka tidak pernah tahu bahwa Sekte mereka memiliki teknik sekuat itu. Kemudian, tanah Sekte Pil Cauldron mulai melonjak. Pasir dan batu mulai berkumpul, dan tanah segera naik, membentuk pegunungan. Air yang manis dan jernih menyembur keluar dari kedalaman tanah, membentuk air terjun yang menghiasi pegunungan. Pepohonan tampak pulih kembali, dan cabang-cabang mulai bertunas. Gunung-gunung ini perlahan pulih. Namun, mereka tidak memulihkan medan beberapa bulan yang lalu, namun medan yang telah dicatat oleh arah pemulihan roh pil berputar ribuan tahun yang lalu. Namun, meski begitu, hal ini menyebabkan Daoisklut Pil menjadi bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Pil Cauldron Sek akan dibangun kembali. Baiklah, kalian harus bergantung pada diri kalian sendiri untuk urusan selanjutnya. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan itu tidak dapat dipulihkan. Aula dan dapat dianggap hancur total. Namun, Aula leluhur kuno dari Sekte dan Cauldron dan Sekte Kuali dan Pavilion dan Skripcer telah dipindahkan kembali oleh saya. Muyu mendarat di samping Daoisk Yun dan Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami akan membangun kembali sisanya sendiri. Muyu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Daoisklut Pil menghela nafas dengan emosi. Tidak perlu. Sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan Sekte Pil Cauldron. Anda harus menutup Sekte Pil Cauldron sebanyak mungkin. Tidak peduli apa yang dunia luar katakan, Anda tidak perlu peduli. Sekarang dunia budidaya tiga kali lipat istana ingin memulai perang, kalian para alkemis tidak boleh ikut campur. Beristirahatlah dan pulihkan diri. Di masa depan, kita harus menghadapi istana tiga kali lipat bersama-sama, kata Muyu. Helian Kong melayang ke sisi Muyu dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Di masa depan, Sekte Pil Cauldron kami pasti akan mendukungmu. Helian Kong pernah menjadi anggota istana tiga kali lipat. Sekarang, dia adalah orang paling senior di Pil Cauldron Sek. Secara alami, dia tahu cara mengelola Pil Cauldron Sek. Dao Isklu Pil dan yang lainnya sudah mengetahui tentang konspirasi istana tiga kali lipat. Kini, mereka hanya bisa mengandalkan kepemimpinan Helian Kong. Oleh karena itu, mereka tidak berani menentang perkataan Helian Kong. Muyu, aku perlu bicara denganmu tentang istana tiga kali lipat sendirian, kata Helian Kong. Senior, tolong bicara. Saat ini, aku akan memperlakukan apapun yang berhubungan dengan istana tiga kali lipat dengan hati-hati, kata Muyu. Helian Kong menyuruh semua orang pergi. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Muyu, ketika kamu tidak ada beberapa hari ini, aku mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan sesuatu. Apa itu? Peringkat abadi tertinggi. Saya menemukan bahwa makna peringkat keabadian tertinggi masih sama dengan peringkat keabadian tertinggi di zaman saya, kata Helian Kong. Bukankah peringkat keabadian tertinggi adalah sesuatu yang diciptakan oleh istana tiga kali lipat untuk menghibur diri mereka sendiri? Muyu bertanya dengan bingung. Helian Kong menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Peringkat tertinggi abadi tidak sesederhana itu. Muyu melihat ekspresi serius Helian Kong. Dia merasa Helian Kong tidak bercanda. Karena itu, dia berkata, Senior, sekaranglah waktunya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Peringkat abadi tertinggi sangat kuat. Dahulu kala, peringkat abadi tertinggi tidak hanya digunakan untuk melawan Yumon. Itu digunakan untuk melawan orang luar, kata Helian Kong. Melawan orang luar, Muyu tidak mengerti. Kamu pasti pernah melihat beberapa ras lain ditindas di pagoda penyegel Yao, kan? Misalnya, perlombaan bulan, Helian Kong bertanya. Muyu mengangguk. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Perlombaan bulan adalah sejenis ras orang luar. Mereka tidak datang dari tiga surga. Sebaliknya, mereka datang dari dunia lain. Helian Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Muyu menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Kamu belum pernah mendengarnya, kan? Ketika Helian Kong mengatakan bahwa dia berasal dari istana tiga kali lipat terakhir kali, dia tidak menerima kejutan apapun dari Muyu. Kali ini, dia tidak menyerah. Dia yakin Muyu pasti belum pernah mendengar tentang orang luar dari dunia lain. Hah? Apa? Mereka datang dari dunia lain? Saya sangat takut. Suai kecil menggigit apel dan membuat keributan. Kemudian, dia mulai mengunyah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Muyu merasakan sakit kepala. Dia dan Suai kecil sudah menyadari hal ini. Mengesampingkan segalanya, perlombaan bulan di pagoda penyegel Yao telah menjadi kekuatan pembunuhnya. Helian Kong menganggup puas. Itu benar. Tujuan awal istana berunsur tiga adalah untuk melindungi surga berunsur tiga dan mencegah invasi orang luar. Papan peringkat abadi tertinggi ada untuk memilih sembilan dewasuan untuk mengendalikan prasasti abadi tertinggi dan mengaktifkan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam untuk melawan orang luar. Namun, karena kekacauan di Yumon, prasasti abadi tertinggi juga digunakan untuk melawan Yumon. Sembilan Formasi Pertempuran Surga Yang Mendalam Formasi Macam Apa Itu? Muyu bertanya. Helian Kong mengelus janggutnya dan berkata, Formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam adalah formasi kuno yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatan surga sebagai fondasinya. Kekuatan formasi bergantung pada kekuatan sembilan dewasuan. Kekuatan surga sebagai fondasinya. Seru Muyu. Itu benar. Kekuatan surga. Tunggu. Anda mungkin tidak tahu apa kekuatan surga kali ini. Bukan. Helian Kong memandang Muyu dengan curiga. Setiap kali dia mengatakan rahasia yang mengejutkan, Muyu akan mengetahuinya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Omong kosong. Tentu saja Muyu tahu. Ah. Benar. Aku tidak tahu. 942. Helian Kong sangat puas dengan reaksi Muyu yang berpura-pura tidak tahu. Dengan cara ini, dia bisa bertindak seperti seorang senior. Kekuatan surga adalah kekuatan yang menggunakan sembilan makhluk abadi sebagai tuan rumahnya. Itu adalah kekuatan yang sangat ajaib, dan itu juga alasan mengapa dunia ini tidak dihancurkan. Formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam adalah formasi kuat yang menggunakan kekuatan surga sebagai basisnya. Itu cukup untuk melawan ras lain. Tentu saja bisa melawan Yumun juga, jelas Helian Kong. Formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam dapat mengendalikan kekuatan surga. Saya pikir hanya formasi terbalik sembilan surga yang dapat mengendalikan kekuatan surga, kata Muyu terkejut. Saat itu, Raja Daemon Naga Azure telah memberitahunya untuk menemukan sembilan makhluk abadi untuk mengaktifkan formasi terbalik sembilan surga untuk mengendalikan kekuatan surga melawan istana ketiga. Namun, Helian Kong telah memberitahu Muyu tentang formasi aneh. Di mana Anda mendengar tentang formasi terbalik sembilan surga? Kenapa saya belum pernah mendengarnya mampu mengendalikan kekuatan surga? Helian Kong bertanya dengan bingung. Muyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Lanjutkan. Raja Daemon Naga Azure telah memberitahu Muyu bahwa formasi terbalik sembilan surga disarankan oleh Jian Ying dan Chen Feng. Menurut pendapat Muyu, formasi terbalik sembilan surga mungkin ditemukan oleh gurunya yang misterius dan kuat. Meskipun Helian Kong berasal dari istana ketiga, dia mungkin tidak mengetahui hal ini. Karena formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam digunakan untuk melawan Yumon dan Ras lainnya, maka itu sama sekali tidak penting bagi istana ketiga, kan? Muyu bertanya. Tidak. Sebenarnya, kamu tidak mengerti satu hal. Tablet abadi tertinggi tidak dikendalikan oleh istana ketiga. Itu adalah harta karun yang sangat kuat yang sudah ada sejak dahulu kala. Istana ketiga hanya bisa mengaktifkannya, tapi mereka tidak bisa mengganggunya. Dengan kata lain, tidak peduli siapa yang menjadi sembilan abadi terakhir, istana ketiga tidak dapat ikut campur dan hanya dapat mengikuti aturan papan peringkat abadi tertinggi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan istana tiga lapis sekarang adalah mengendalikan dengan kuat sembilan dewasuan pertama, kata Helian Kong dengan sungguh-sungguh. Apa kegunaan lain dari formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam selain melawan Yumon dan Ras lainnya? Muyu selalu merasa bahwa istana tiga kali lipat tidak mungkin melakukan hal lain yang lebih baik untuk mengaktifkan formasi kuat yang sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Bagaimanapun, klan iblis Yumong berada di bawah kendali mereka. Perang bisa pecah kapan saja, dan bisa berakhir kapan saja. Tidak perlu bergantung pada formasi seperti formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam. Biar aku begini, jika Anda menjadi salah satu dari sembilan dewasuan, Anda akan dapat mengaktifkan formasi ini. Menggunakan kekuatan keabadian surgawi untuk mengaktifkan formasi cukup kuat. Setidaknya, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan keabadian surgawi di tiga surga. Apakah kamu mengerti? kata Helian Kong dengan sungguh-sungguh. Mu Yu tiba-tiba teringat sesuatu ketika mendengar kata-kata Helian Kong. Mungkinkah Bai Jie mengaktifkan tablet abadi tertinggi untuk mengendalikan kekuatan paling kuat di tiga langit, kekuatan keabadian surgawi? Tidak hanya itu, kalian harus tahu kalau kekuatan keabadian surgawi adalah kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Jika bisa ditarik ke dalam tablet abadi tertinggi dengan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam, ini berarti kekuatan ini juga bisa digunakan dalam teknik formasi lainnya. Anda mengatakan kepada saya bahwa Bai Jie dari istana ketiga adalah master formasi yang sangat terampil. Saya merasa dia memiliki motif tersembunyi dalam menggunakan kekuatan keabadian surgawi, kata Helian Kong. Motif tersembunyi. Untuk apa istana ketiga ingin menggunakan kekuatan keabadian surgawi? Mu Yu berpikir keras. Bai Jie selalu licik dan penipu. Dia berpura-pura menjadi penyelamat dunia kultivasi dan melakukan segala macam perbuatan kotor. Dia sangat ambisius. Motif tersembunyi apalagi yang dia miliki. Aku tidak yakin tentang itu, tapi istana ketiga merilis berita lain kemarin lusa. Mereka menunda pertempuran abadi suan hingga setengah tahun kemudian, kata Helian Kong. Terlambat, Mu Yu memandang Helian Kong dengan heran. Masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran abadi suan, tapi dia tidak menyangka itu akan tertunda. Menurutku itu karena terlalu banyak kuda hitam yang muncul akhir-akhir ini. Entah itu Xiang Nan, yang menempati posisi ke-9 sejak awal, atau kamu, atau bahkan Luo Sang, Cusiachi, Xiaoran, Sadokil, dan Dongzi, kalian semua tidak berada di bawah kendali istana ketiga. Kalian semua memiliki peluang untuk menjadi salah satu dari sembilan dewa abadi teratas. Begitu faktor tidak stabil seperti kalian masuk sembilan besar, itu berarti rencana Bai Jie untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi akan terganggu. Jadi, dia harus memastikan tidak ada yang salah sebelum dia dapat melanjutkan pertempuran abadi suan, tebak Helian Kong. Bukankah kamu mengatakan bahwa tablet abadi tertinggi tidak dikendalikan oleh istana ketiga? Bagaimana mereka bisa menentukan waktu pertempuran abadi suan? Mu Yu bertanya. Istana ketiga hanya dapat mengaktifkan tablet abadi suan, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya. Tapi pikirkanlah, siapa lagi yang dapat memanggil semua dewa suan ke tablet abadi suan kecuali istana ketiga? Jadi, semua dewa suan sebenarnya menunggu pemberitahuan mereka. Jadi, istana ketiga dapat mengontrol waktu pertempuran abadi suan, jelas Helian Kong. Istana tiga kali lipat memiliki kekuatan mutlak dalam dunia budidaya. Begitu mereka mengumumkan dimulainya perang abadi suan, semua dewa suan akan tahu dan bergegas. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengumpulkan semua dewa suan. Apakah ada syarat untuk memulai pertempuran abadi suan? Mu Yu bertanya. Ya, selama lebih dari dua per tiga dewa suan ada di tablet abadi suan, itu cukup untuk masuk ke papan peringkat abadi suan. Dewa suan akan bersaing di tablet abadi suan, dan sembilan dewa suan akan ditentukan. Bai Jie tidak dapat mengganggu proses ini. Bagaimanapun, saya akan terus menyelidiki masalah ini. Anda harus berkultivasi dengan cepat dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Anda harus menjadi salah satu dari sembilan dewa suan, kata Helian Kong. Istana ketiga ingin mengendalikan kesembilan dewa suan dan menggunakan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi untuk melaksanakan beberapa skema yang tak terkatakan. Jika sembilan dewa suan ini diganggu, rencana istana ketiga akan kacau. Jadi, inilah kesempatan Muyu. Lalu, mana yang lebih kuat, menggunakan sembilan makhluk abadi untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi atau menggunakan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi? Muyu ingat apa yang dikatakan Raja Monster Naga Hijau? Menggabungkan sembilan makhluk abadi dan menggunakan formasi terbalik sembilan surga untuk sementara dapat mengendalikan kekuatan keabadian surgawi. Namun kini, Helian Kong menyebutkan bahwa formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam juga dapat mengendalikan kekuatan keabadian surgawi. Apa hubungan kedua formasi ini? Helian Kong merenung sejenak dan berkata, Saya pikir formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam lebih kuat. Bagaimanapun, sembilan makhluk abadi hanyalah tuan rumah dari kekuatan keabadian surgawi. Mereka digunakan untuk memastikan bahwa kekuatan dari keabadian surgawi keabadian surgawi tidak hilang. Tuan rumah tidak berarti mereka bisa mengendalikannya. Mungkin mereka bisa mengendalikannya untuk sementara. Tapi saya yakin untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi, seseorang harus menggunakan tablet abadi suan. Apakah begitu? Muyu merasa Baijie pasti telah menyadari rencana Raja Monster Naga Hijau. Dia tahu bahwa Raja Monster Naga Hijau ingin mengumpulkan sembilan makhluk abadi dan menggunakan formasi terbalik sembilan surga untuk menghancurkan istana ketiga. Kekuatan keabadian surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Baijie. Jadi, Baijie harus mengendalikan tablet abadi suan dan menggunakan sembilan makhluk abadi yang dikenali oleh tablet tersebut untuk mengaktifkan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam. Yang pasti adalah formasi terbalik sembilan surga Raja Monster Naga Hijau dan formasi pertempuran sembilan surga mendalam. Baijie mencoba mengendalikan kekuatan keabadian surgawi. Siapapun yang mengendalikan kekuatan keabadian surgawi akan menjadi pemenang terakhir. Namun, jika Baijie ingin mengendalikan kekuatan keabadian surgawi, dia harus mengendalikan sembilan makhluk abadi. Jika tidak, jika Siang Nan atau Muyu muncul, rencananya akan hancur. Oleh karena itu, Baijie harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Muyu, Luosang, Siang Nan, Cusiachi, Xiaoran, Yingsa, dan Dongsi. Hanya dengan membunuh mereka dia dapat yakin bahwa sembilan makhluk abadi berada di pihak istana ketiga. Xiao Suai mengusap dagunya dan tiba-tiba bertanya, jika Baijie mengaktifkan tablet abadi suan untuk menguasai kekuatan keabadian surgawi, mengapa dia tidak memilih sembilan makhluk abadi dari awal. Sembilan makhluk abadi berada di pihak istana ketiga pada awalnya. Ketika suan imortal tablet pertama kali dirilis, Muyu dan yang lainnya sangat lemah dan tidak dapat bersaing untuk sembilan besar. Istana ketiga bisa dengan mudah menguasai sembilan besar. Helian Kong mengelus janggutnya dan berkata, saya pikir Baijie mengaktifkan tablet abadi suan bukan untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi, tetapi untuk mencari alasan untuk memulai perang dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Namun, ketika dia menyadari bahwa Green Raja Monster Naga ingin menggunakan kekuatan keabadian surgawi untuk menghadapinya, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius dan bertarung dengan Raja Monster Naga Hijau untuk menguasai kekuatan keabadian surgawi. Namun, jelas dia tidak memiliki cukup kepercayaan pada bawahannya, jadi dia harus memikirkan cara untuk menunda pertempuran abadi. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya. Dia mencari seseorang dengan kehidupan abadi. Muyu menyelesaikan kata-kata Helian Kong untuknya. Ada sembilan makhluk abadi di surga ketiga. Selama Bai Jie mengendalikan salah satu dari mereka, Raja Monster Naga Hijau tidak akan bisa mengaktifkan formasi terbalik sembilan surga. Dengan cara ini, Bai Jie akan tetap menjadi yang terkuat di dunia kultivasi. Muyu menebak bahwa rencana Bai Jie saat ini adalah mengirim orang untuk membunuh Muyu dan faktor tidak stabil lainnya. Di sisi lain, dia akan mengirim orang untuk menemukan manusia kehidupan kekal dan menangkapnya. Dalam pandangan Bai Jie, bahkan jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan keabadian surgawi, dia tidak bisa membiarkan Raja Monster Naga Hijau mengendalikannya. Jadi, aku harus memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Muyu sudah mengetahui identitas sembilan makhluk abadi di surga ketiga. Pertama, ada Raja Monster Naga Hijau, Raja Monster Luan Phoenix, Raja Monster Laut, Raja Monster Elanggurun, Raja Monster Surgawi, Nilei Abadi, Ran Hensi, dan Muyu. Orang ke-9 dilindungi oleh Muyu dan Immortal Nilei. Tidak ada yang tahu di mana Raja Monster Surgawi ilahi di segel. Raja Monster Naga Hijau harus mencarinya secepat mungkin. Siang Nan mengambil hati Hai Dong Ching dan menghilang. Immortal Nilei dan Ran Hensi tidak tahu siapa mereka. Dengan cara ini, masih mustahil menemukan sembilan makhluk abadi. Muyu, apakah kamu akan membawanya kembali ke Sekte Danding atau Sekte Formasi? Siaoshue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menggigit jarinya. Muyu merenung sejenak. Ya, meski tempat itu dilindungi oleh beberapa formasi kuat, aku selalu merasa sesuatu akan terjadi padanya. Karena dibandingkan kita semua, dia adalah sasaran termudah di Istana Ketiga. Setelah saya menangani hal-hal yang ada, saya akan membawanya pergi. Helian Kong bertanya dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Siapa dia? 943 Dunia kultivasi kembali gempar. 20 teratas dari papan peringkat abadi tertinggi telah berubah lagi. Tempat kelima belas, Cu Siachi. Para pembudidaya sekali lagi mulai mendiskusikan puncak keabadian, semuanya mencoba menebak siapa Cu Siachi ini. Ada sebuah kolam kecil yang kotor di luar kota perjudian. Daois Cubuku dan kedua muridnya ada di sana, sementara Cu Siachi menangis dengan sedih. Tuan, saya benar-benar dewa tertinggi kelima belas. Mengapa Anda masih menenggelamkan saya di dalam kandang babi? Cu Siachi hampir menangis. Penganut Tau Cubuku sangat marah. Anak nakal, katakan padaku, kapan kamu menjadi dewa tertinggi kelima belas? Kemarin. Cu Siachi merengut sedih. Saat ini, dia diikat. Penganut Tau Cubuku tiba-tiba mendapatkan sangkar kawat dan menguncinya di dalam, bersiap melemparkannya ke dalam kolam yang kotor. Kemarin, Anda masih berani mengatakan itu. Saya yakin 20 dewa tertinggi akan berubah bulan ini. Tetapi ketika Anda menjadi dewa tertinggi kelima belas kemarin, itu sudah tanggal 1 Agustus. Sudah satu bulan lagi. Itu berarti semua batu roh yang saya pertaruhkan bulan lalu terbuang percuma. Tidakkah menurutmu aku harus ditenggelamkan di kandang babi? Tau Is Cubuku sangat marah hingga janggutnya menonjol. Cu Siachi tercengang. Dia telah mencari Yu Sun Fang abadi tertinggi kelima belas selama beberapa hari terakhir. Dia berpikir bahwa dia akhirnya membunuh orang ini, jadi dia dengan senang hati berlari kembali ke tuannya untuk meminta pujian. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dilempar ke kandang babi oleh Dao Is Cubuku setelah menemukan tuannya. Tuan, saya salah. Saya benar-benar salah. Anda tahu betapa sulitnya menemukan bajingan itu. Saya menghabiskan beberapa hari lagi, tetapi saya tidak punya pilihan. Guru, tolong ampuni saya. Cu Siachi hampir menangis. Jika dunia kultivasi mengetahui bahwa Cu Siachi, dewa ekstrim kelima belas, saat ini sedang ditenggelamkan di kandang babi karena menyebabkan tuannya kalah taruhan, mereka pasti akan sangat terkejut. Saya tidak peduli. Anda membuat saya kehilangan ribuan batu spiritual yang saya menangkan. Saya harus melampiaskan amarah saya. Dao Is Cubuku sangat marah hingga dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Adik junior, kakak muda, tolong bantu aku. Mata Cu Siachi berkaca-kaca. Kakak senior, apakah kamu mengatakan bahwa kakak Muyu benar-benar membunuh Yu Sunfang dengan satu serangan? Cu Xiaoxing duduk di atas batu di samping kolam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya ya, pedang Muyu menghantam seperti makhluk surgawi. Cepat bantu saya memohon belas kasihan guru. Teriak Cu Siachi. Wow, kakak Muyu sangat tampan, mata Cu Xiaoxing berbinar lagi. Tidak peduli dengan hidup atau mati Cu Siachi. Cu Siachi bahkan berpikir untuk mati. Namun saat ini, Dao Is Cubuku tiba-tiba menoleh dan melihat ke hutan di samping kolam. Dia berteriak, bocah licik itu, pergilah ke sini. Sesosok tubuh berwarna biru melayang keluar dari hutan dan mendarat di depan Dao Is Cubuku. Dia membungkuk dan berkata, salam, senior. Xiaoxing adalah Xiaoxing adalah Xiaoxing Xiaoxing. Nak, kenapa kamu mencariku? Tanya Dao Is Cubuku dengan santai. Xiaoxing melirik Cu Siachi di kandang babi dan berkata, senior masih ada urusan yang harus diselesaikan. Mengapa kita tidak bicara setelah kamu selesai? Xiaoxing, kamu bajingan. Apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu memukulku saat aku terjatuh? Cu Siachi mengutuk. Xiaoxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Siachi, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarku? Apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Tunggu saja, aku akan bertarung denganmu selama 300 ronde. Cu Siachi mengertakan gigi karena marah. Xiaoran dan Cu Siachi secara alami mengenal satu sama lain, jadi dia tidak menahan diri dan terus berbicara dengan Taois Cubuku. Senior, tuanku memintaku mengundangmu untuk ngobrol. Kalau ada apa-apa, suruh dia datang mencariku sendiri. Aku tidak punya waktu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa saya sedang sibuk membimbing kultivasi murid saya? Taois Cubuku mendengus. Guru, metode kultivasi ini tidak manusiawi. Teriak Cu Siachi. Xiaoxing tersenyum, senior, ketiga istana telah menunda pertempuran Suan Imortal. Kamu harus tahu apa artinya ini. Tuanku berkata bahwa jika kamu tidak pergi, kamu harus mengembalikan 712 batu roh yang hilang darimu. Dia, jika kamu pergi, kamu tidak perlu membayarnya kembali. Baiklah, ayo pergi. Muridku yang baik, ayo kita temui tua itu. Taois Cubuku menjentikkan jarinya, dan kandang babi yang menjebak Cu Siachi menghilang. Dia kemudian melangkah ke kejauhan. Saat itulah Cu Siachi melangkah ke permukaan air dengan panik, mendarat di samping Xiaoran. Hei, Xiao kecil, ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu keluar dan menunjukkan wajahmu? Anda membuat saya mengikuti Anda untuk memperjuangkan peringkat ekstrim imortal terkutuk itu. Cu Siachi mengertakan gigi. Saudara Siachi, itu bukan niatku. Ditambah lagi, aku menyelamatkan hidupmu. Xiao Xing tersenyum. Enyahlah, aku tidak percaya padamu. Anda menunggu saya mempermalukan diri sendiri sebelum keluar. Cu Siachi sangat marah. Bagaimana saya bisa rindu melihat saudara Siachi tenggelam di kandang babi? Saya hanya ingin tahu bagaimana biasanya saudara Siachi berkultifasi. Xiao Xing tidak merasa malu sama sekali. Bajingan, tunggu saja. Oh iya, lain kali kamu akan membantai orang-orang dari istana tiga kali lipat. Beritahu aku terlebih dahulu agar aku bisa memasang taruhan. Juga, kamu harus meminjamkanku beberapa batu roh terlebih dahulu. Cu Siachi memarahi Xiaoran sebelum dia mulai meminjam uang dari Xiaoran. Berapa banyak yang anda inginkan? Biarkan aku berpikir. Aku meminjam 212 darimu terakhir kali. Aku akan meminjam 38 kali ini. Kalau begitu, bukankah itu berarti 250? Kamu bisa membayarku kembali di masa depan. Apakah kamu menginginkannya? Ya. Besar. Cu Siachi berteriak pada Cu Siachi, adik perempuan, berhentilah jatuh cinta. Sudah waktunya untuk pergi. Saat ini, Bai Jie dan Azure Dragon Monster King telah menempatkan fokus mereka pada kekuatan keabadian surgawi. Bai Jie ingin meminjam prasasti abadi ekstrim untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi, sementara Raja Monster Naga Azure ingin menggunakan sembilan makhluk abadi untuk mengendalikan kekuatan keabadian surgawi. Mereka berdua ingin merusak rencana masing-masing. Namun, tokoh kunci dalam rencana mereka terkait dengan Muyu. Muyu dapat dianggap sebagai pesaing potensial dari sembilan dewa misterius. Dia juga seorang yang abadi. Selama Muyu menjamin bahwa dia tidak akan ditangkap oleh tiga istana, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan tiga istana di masa depan. Tidak peduli apa rencana ketiga istana itu, Muyu harus meningkatkan kekuatan aslinya terlebih dahulu. Setelah dia menyelesaikan masalah Sekte Kualipil, dia pergi. Haruskah kita mencari si penipu tua itu dulu? Atau haruskah kita mencari kakak perempuan Tianran? Suai kecil bertanya. Sekarang Muyu telah melewati satu kesengsaraan hati, dia masih memiliki dua kesengsaraan lagi yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kepala desa dan yang lainnya adalah Tianran. Selama dia melewati dua kesengsaraan hati ini, dia akan mampu menjadi seorang kultifator yang melewati kesengsaraan dengan bakatnya. Ayo kita cari Tianran dulu, kata Muyu. Muyu tahu lokasi Sekte Debu Merah dengan sangat baik. Ketika dia menggunakan segel reinkarnasi sembilan surga untuk kembali ke masa lalu, dia pernah ke sana sebelumnya. Ditambah lagi, lokasinya tidak jauh dari Sekte Kualipil jadi dia tahu kemana harus pergi. Besar, kita bisa melihat kakak mandi lagi. Suai kecil berkata dengan gembira. Ketika mereka kembali ke masa lalu, mereka mati atau jatuh ke kolam pemandian Sekte Debu Merah. Suai kecil masih membicarakan hal ini dari waktu ke waktu. Muyu memukul kepala Suai kecil dan berkata dengan serius, Jangan main-main, kami tuan-tuan. Apakah melihat seorang gadis mandi adalah sesuatu yang dilakukan pria sejati? Suai kecil mendengus, bagaimana dengan apa yang kita lakukan terakhir kali? Muyu berpikir sejenak, itu disebut pertemuan kebetulan melalui ruang dan waktu. Itu adalah seorang sarjana yang secara tidak sengaja jatuh ke kolam bunga dan tidak bisa menahan diri. Suai kecil tertawa keras, huligan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah huligan yang berbudaya. Rendah hati, rendah hati. Muyu terbang menuju ke arah Sekte Debu Merah. Kota Chunan ada di dekatnya. Dia memikirkan tentang Chen Si Kecil yang dia temui di kota Chunan. Sekarang setelah dia selesai menyiapkan susunan transfer komandan, dia harus menggunakan liontin giyok batu biru untuk melindungi orang-orang seperti Chen Si Kecil. Orang Jepang mengatakan bahwa kota Chunan akan diserang oleh Yumon. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Suai kecil bertanya. Aku tidak yakin, ketua Sekte memberitahuku di kota mana Yumon muncul baru-baru ini. Tidak ada kabar buruk dari kota Chunan, kata Muyu. Kota Chunan masih aman dan sehat, yang berarti Yumon belum tiba. Muyu tidak berencana menyelamatkan orang-orang egois di kota ini, tapi dia masih harus menyelamatkan Chen Si Kecil dan yang lainnya. Dia menemukan sebuah gua di aliran gunung seratus mil jauhnya dari kota Chunan. Dia memperluas gua dan membuat, susunan transfer komandan, di dalam gua. Tempat ini akan menjadi tempat perlindungan mereka. Untuk memastikan bahwa manusia dapat meninggalkan tempat ini, Muyu dengan sengaja membuka jalan yang aman dan mengatur formasi di sepanjang jalan untuk mencegah invasi binatang iblis. Bagaimana jika seseorang menemukan gua ini dan menghancurkan susunan transfer komandanku yang pemberani dan tak terkalahkan? Suai kecil bertanya. Jangan khawatir, saya akan menyiapkan beberapa formasi. Selain kami, tidak ada orang lain yang bisa masuk dari luar. Anda boleh keluar, tetapi Anda tidak bisa masuk. Muyu menjelaskan sambil mengatur formasi. Setelah menghabiskan dua jam, Muyu akhirnya selesai menyiapkan formasi arai di sekelilingnya. Untuk berjaga-jaga, dia menangkap seekor ayam liar sebagai subjek percobaan. Setiap saat, subjek eksperimennya adalah suai kecil. Kulit suai kecil tebal, jadi sulit memastikan keandalan eksperimennya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mencari ayam liar biasa sebagai subjek percobaan. Selama tidak terjadi apa-apa pada ayam liar itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memindahkan orang. Muyu mengikat Liontin Gyok ke kaki ayam liar dan mundur agak jauh. Ketika ayam liar melihat Muyu melepaskannya, ia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, kekuatan spiritual Muyu telah mengenai Liontin Gyok di kaki ayam liar itu. Sebuah pola formasi muncul dan ayam liar yang mencoba melarikan diri diteleportasi oleh pola formasi pada Liontin Gyok. Buruan, keselamatan ayam liar itu sangat penting. Suai kecil berkata dengan wajah serius. Jarang sekali dia begitu mengkhawatirkan keselamatan ayam liar itu. Mereka berdua segera bergegas masuk ke dalam gua untuk memeriksa ayam liar yang beterbangan di dalam gua. Syukurlah, syukurlah, ayam liar itu bahkan tidak kehilangan satu bulupun. Artinya formasi pemindahan komandanku berfungsi. Muyu memandangi ayam liar yang tampak panik. Batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Selama makhluk hidup tidak mati, formasi pemindahan komandan dapat memindahkan orang. Ayam liar ini membawa harapan bagi orang-orang di kota Cunan yang memiliki hati nurani dan hati yang bersyukur untuk terus hidup. Keberhasilannya terkait dengan masa depan dan kelanjutan umat manusia dalam perang antara Yumon dan umat manusia. Jika perang ini membunuh banyak orang egois, maka orang yang bersyukur akan menjadi bintang dunia kultifasi di masa depan. Ayam liar adalah pionir kedua yang mengeksplorasi, formasi pemindahan komandan legendaris yang pemberani dan tak terkalahkan. Itu adalah kebanggaan umat manusia. Ini sangat bagus namun sangat tidak jelas. Sungguh layak mendapat pujian dan air mata. Ekspresi Little Suai serius saat dia melihat ayam liar yang berhasil melewati eksperimen. Dia melambaikan tangan kecilnya dan memahkotai ayam liar itu dengan topi yang megah. Kemudian, Suai kecil mengeluarkan pil firestone. Setengah jam kemudian, asap mengepul dari cerobong dapur. Stick drum ini harum sekali. 944 Muyu dan Suai kecil berjalan kembali ke kota Chunan. Kota Chunan damai tetapi ada orang yang menjaga gerbang kota untuk mencegah Yumon menyelinap masuk. Ada sekelompok pembudidaya mandiri yang berpatroli di langit. Jika Yumon menyerang, mereka akan memicu alarm tepat pada waktunya. Kota Chunan bahkan tidak memiliki formasi perlindungan kota sekarang. Bisakah mereka menghentikan Yumon? Suai kecil berubah menjadi bentuk manusia dan melihat para kultifator datang dan pergi sambil berkata dengan nada menghina. Bukan urusan kita apakah mereka bisa menghentikannya atau tidak. Muyu mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh. Dia sudah merasa damai dengan semua ini. Dia tidak ingin menjadi orang baik lagi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Muyu hanya bisa membantu mereka yang membuat pilihan tepat. Saat itu, dia meninggalkan pola formasi di tubuh Fajar kecil. Dengan pola formasi ini, dia bisa dengan jelas merasakan perkiraan lokasi Fajar kecil. Mereka bergantian dan sampai di halaman desa terpencil di kota Chunan. Mereka melihat Fajar kecil berjongkok di depan pintu dengan linglung. Dia memegang patung dewa sejati seukuran telapak tangan. Fajar kecil, apa yang kamu pikirkan? Muyu berjalan ke sisi Fajar kecil dan bertanya. Kaka, itu kamu. Fajar kecil mengenali Muyu dan berdiri dengan gembira. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Muyu duduk di samping Fajar kecil dan bertanya. Fajar kecil menghela nafas dan berkata, Kaka, apakah kamu seorang guru abadi? Anda menyukai dewa sejati, bukan? Muyu tercengang, mengapa kamu bertanya? Besok, para peri dari Sekte Debu Merah akan datang ke kota Chunan. Mereka bilang mereka di sini untuk merekrut anak-anak yang cocok untuk menjadi abadi. Aku juga ingin mencobanya tetapi Erniu baru saja memberitahuku bahwa aku pasti tidak bisa pergi karena aku masih percaya pada dewa sejati dan Tuan Abadi tidak menyukai dewa sejati sekarang. Fajar kecil memandang patung kecil dewa sejati di tangannya dengan kecewa. Muyu menggosok kepalanya dan dengan lembut bertanya, Bagaimana menurutmu, Fajar kecil? Saya ingin menjadi guru abadi dan melatih keterampilan saya untuk melawan Yumeng, orang jahat itu. Tapi saya percaya bahwa dewa sejati adalah orang baik. Jika saya melakukan itu, mereka tidak akan membiarkan saya masuk. Kata Fajar kecil. Muyu menepuk kepala Fajar kecil dan berkata, Tidak apa-apa. Aku akan pergi bersamamu besok dan memberimu dorongan. Mungkin kakak perempuan dari Sekte Debu Merah akan mengizinkanmu masuk. Terlepas dari apakah Sekte Debu Merah dikendalikan atau tidak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi anak semuda Fajar kecil. Jika Fajar kecil ingin bergabung dengan Sekte Abadi, itu bagus sekali. Oke, terima kasih kakak. Chen si kecil tersenyum bahagia. Itu adalah senyuman yang murni dan baik hati, seperti bunga hangat yang mekar, membuat seluruh dunia menjadi cerah. Muyu sangat menyukai senyuman Chen si kecil. Aku akan menjemputmu besok pagi, kata Muyu. Kalau begitu aku akan segera memberitahu orangtuaku tentang hal ini. Fajar kecil berdiri dan berlari ke dalam rumah. Tanda di ujung jari Muyu melonjak dan menyatu dengan pikiran Fajar kecil. Ingat, Leontin Giyok ini hanya bisa dipatahkan saat nyawamu dalam bahaya. Lindungi Leontin Giyok ini dengan baik. Jangan rusak dan jangan beritahu siapapun tentangnya. Mata murni Fajar kecil memancarkan sedikit kebingungan, lalu dia mengangguk. Muyu tersenyum dan pergi. Mengapa kamu menggunakan arah jiwa ilahi untuk mengendalikan Fajar kecil? Marsikal kecil bertanya. Leontin Giyok ini adalah benda yang bisa menyelamatkan nyawa. Bagaimanapun, Chen si kecil masih anak-anak. Aku khawatir Chen si kecil tidak akan bisa merahasiakan ini. Beberapa orang pengecut mungkin mengetahuinya dan mencurinya. Jadi, aku menggunakan susunan jiwa untuk merusak ingatannya, jelas Muyu. Arai jiwa ilahi yang dia kendalikan telah lengkap. Itu tidak akan membahayakan manusia dan dapat mengubah ingatan seseorang dalam sekejap. Dengan bantuannya yang disengaja, Fajar kecil akan menghargai Leontin Giyok ini. Namun, dia tidak tahu apa arti Leontin Giyok ini. Dia hanya tahu bahwa Leontin Giyok ini bisa menyelamatkan hidupnya. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke kota Chun'an dan makan makanan enak dulu? Marsikal kecil melompat keluar dan berubah menjadi anak kecil. Dia baru saja makan ayam liar di hutan, tapi itu tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Selagi kita berada di sana, kita bisa bertanya-tanya tentang Tianran. Sangat jarang orang dari Sekte Debu Merah datang ke sini dan menerima murid. Muyu memikirkannya, ini bisa dianggap sebagai peluang. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mengikuti orang-orang dari Sekte Debu Merah untuk mencari Tianran. Mereka berjalan mengelilingi kota Chun'an. Lengan marsikal kecil dipenuhi berbagai jenis makanan. Muyu juga mengetahui mengapa Sekte Debu Merah datang ke sini untuk menerima murid. Sekte Debu Merah sangat ketat dalam menerima murid. Mereka hanya menerima murid perempuan setiap dua tahun sekali. Biasanya, mereka tidak akan menerima murid begitu saja, dan tahun ini bukanlah tahun bagi mereka untuk menerima murid. Namun, baru-baru ini, dikatakan bahwa Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah telah berhasil dalam budidayanya. Dia diberkati oleh Cahaya Suci. Selain itu, Yumon merajalela dan ingin membina elit untuk umat manusia. Itulah sebabnya mereka merekrut gadis-gadis berusia lima tahun dari berbagai kota untuk dikirim ke Sekte Debu Merah untuk berkultivasi. Mereka sudah mengunjungi beberapa kota. Kali ini giliran kota Cun'an. Nyonya Surgawi telah berhasil dalam kultivasinya. Cahaya Suci diberkati oleh Cahaya Suci. Mengapa ini terdengar seperti cuci otak? Kata Marsikal Kecil. Nyonya Surgawi seharusnya adalah Tian Ran, kan? Apakah itu berarti Tian Ran akan datang ke sini juga? Muyu sangat terkejut. Dia datang ke sini untuk membantu Chen Si kecil dan keluarganya, tetapi karena keberuntungan, dia mengetahui bahwa Tian Ran akan datang ke sini besok. Jika Tian Ran datang ke kota Cun'an, dia tidak perlu bersusah payah pergi ke Sekte Debu Merah. Bagus sekali. Aku ingin memeluk kakak Tian Ran. Marsikal kecil mengangkat kaki kecilnya yang berminyak dan berkata dengan gembira. Cuci tanganmu dulu. Muyu mengacak-acak rambut Marsikal kecil dengan jijik. Dia menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Keesokan harinya, seluruh kota Cun'an menjadi gempar. Ini karena Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah akan datang ke kota Cun'an untuk menerima murid. Dia akan menguji struktur tulang anak perempuan berusia lima tahun ke atas. Sebagai salah satu dari delapan Sekte, anggota Sekte Debu Merah semuanya adalah peri. Mereka anggun dan menawan, membuat orang mengaguminya. Adapun Nona Surgawi dari Sekte Debu Merah, dia adalah penerus master Sekte berikutnya. Statusnya sangat mulia, tidak mungkin dia dilihat oleh siapapun. Kali ini, banyak kultifator datang ke kota Cun'an karena reputasinya. Di mata banyak laki-laki yang membudidayakan diri, jika mereka dapat melihat Bunda Surgawi sekali saja, mereka tidak akan menyesal dalam hidup. Pagi-pagi sekali, seluruh kota Cun'an ramai seolah sedang merayakan. Jalanan dan atap dipenuhi oleh para penggarap mandiri. Mereka mendorong dan mendorong sambil menunggu kemunculan Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah. Muyu bertanya-tanya dan mengkonfirmasi satu hal. Nama Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah memang adalah Tian Ran. Tian Ran, aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri saat aku hendak mencarimu. Hati Muyu dipenuhi dengan antisipasi. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Tian Ran. Dia tidak tahu bagaimana keadaan gadis lugu ini sekarang. Memikirkan tentang apa yang terjadi pada Tian Ran selama ini, Muyu merasa bersalah padanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada Tian Ran dan menebusnya sebanyak mungkin. Muyu berbaur dengan kerumunan. Dia memegang tangan Little Chen Xi dan mendarat di atap. Marsikal kecil bahkan memberi Chen Xi kecil roti daging karena kebaikannya. Atapnya juga dipenuhi oleh para penggarap mandiri. Pada saat ini, para kultifator sedang mendiskusikan Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah. Bunda Surgawi dari Sekte Debu Merah telah datang ke kota Cunan kita. Bisa bertemu dengan Bunda Surgawi sekali saja merupakan sebuah berkah dalam tiga masa kehidupan. Ya, Nyonya Surgawi adalah penerus masa depan Sekte Debu Merah. Ku dengar dia terlihat seperti peri dari lukisan. Aku sangat ingin melihat wajahnya. Sayang sekali anakku laki-laki. Kalau tidak, aku akan mengirimnya ke Sekte Debu Merah juga. Setiap wanita Surgawi di Sekte Debu Merah secantik peri. Tentu saja, murid yang mereka rekrut juga harus tampan. Menurutku putramu tidak punya peluang. Jika dia bisa menikahi Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah, itu akan menjadi berkah bagi leluhurnya. Ayo, Anda ingin menikahi wanita Surgawi dari Sekte Debu Merah dengan mata kacang hijau dan mulut katak. Berhenti bermimpi. Banyak kultifator yang bercanda satu sama lain. Mata mereka dipenuhi rasa iri ketika mereka berbicara tentang Nyonya Surgawi dari Sekte Debu Merah di mata mereka. Mereka kagum pada Sekte Debu Merah. Setiap wanita yang keluar dari Sekte Debu Merah adalah topik hangat. Chen Si kecil sedang makan roti daging dengan gembira. Namun, setelah makan, dia tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang salah? Chen Si kecil, bukankah enak? Apakah Anda ingin stick drum? Marsikal kecil mengeluarkan stick drum yang berminyak dan bertanya. Chen Si kecil menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak Marsikal kecil. Baru saja, para guru abadi mengatakan bahwa Sekte Debu Merah merekrut murid-murid yang tampan. Lalu, apakah aku kurang tampan? Faktanya, Marsikal kecil terlihat lebih muda dari Chen Si kecil. Namun, Marsikal kecil membujuk Chen Si kecil bahwa dia sudah berusia 10 tahun dan bisa menjadi kakak laki-laki. Muyu berjongkok dan berkata sambil tersenyum, Chen Si kecil, kamu sangat tampan. Jangan kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Chen Si kecil, kamu memiliki hati yang bersyukur. Orang yang tahu bagaimana bersyukur adalah orang yang paling cantik. Chen Si kecil masih memegang patung kecil Dewa Sejati. Dia bertanya, Kalau begitu, haruskah aku menyimpan ini dulu? Bagaimana jika Bunda Surgawi dari Sekte Debu Merah melihatnya dan tidak menyukainya lalu membuangnya? Anda bahkan tidak bisa membeli patung kecil Dewa Sejati saat ini. Patung kecil Dewa Sejati di tangan Little Chen Si berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pedangnya ada di punggungnya dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin. Dia tampan dan riang. Banyak anak yang biasa membeli patung seperti itu sebagai jimat pelindung. Namun, kini Istana Sancong telah menyebarkan rumor dan memfitnah Jian Ying dan Chen Feng, para pengrajin yang membuat patung Dewa Sejati tidak lagi berani menjualnya. Banyak anak-anak, atas dorongan orang tuanya, juga menghancurkan patung-patung yang awalnya sangat berharga. Chen Si kecil menyimpan patung itu karena orang tuanya percaya pada Dewa Sejati. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu sengaja menyembunyikan dirimu. Jadilah dirimu sendiri. Siapa tahu, mungkin mereka akan memberi Anda poin ekstra karena patung kecil ini. Mu Yu memikirkan Tian Ran. Tian Ran adalah putri majikannya. Jika dia melihat patung kecil ini, dia pasti akan sangat gembira. Chen Si kecil berusia 7 tahun-tahun ini. Bakat kultivasinya dianggap bagus dan dia bisa berkultivasi. Kembali ke pegunungan Moyun, Mu Yu baru mulai berkultivasi ketika dia berusia 12 tahun karena kurangnya energi spiritual. Sekarang dia memikirkannya, dia telah menyanyiakan waktu bertahun-tahun. Oke, terima kasih, kakak. Chen Si kecil mengangguk. Kau membohongi anak kecil lagi, gumam suai kecil. Apakah kamu pernah dibohongi olehku? Mu Yu memelototi suai kecil. Aku bukan anak kecil. Suai kecil menggigit stick drumnya. 945 Seolah-olah telah terjadi gempa bumi di kota Cunan. Semua orang berseru. Peri dari sekte debu merah telah tiba di kota Cunan. 7 peri terbang dari gerbang kota, meninggalkan serangkaian bayangan kuning muda di udara. Kelopak bunga bertaburan sedikit demi sedikit, menari di udara. Ketujuh peri ini menginjak teratai emas debu merah. Setiap langkah yang mereka ambil berubah menjadi cahaya warna-warni, beriak di udara. Pemandangannya cukup spektakuler. Kemudian, peri berkerudung hijau berubah menjadi lampu hijau dan mendarat di tengah-tengah 7 peri. Dia tinggi dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri dunia lain. Wajahnya ditutupi kerudung, yang samar-samar terlihat. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan temperamen anggunnya. Aura di tubuhnya stabil dan tenang. Kultifasinya berada di tingkat ke-9 tahap unifikasi. Hati Muyu tiba-tiba tersentak. Seolah-olah bunga teratai murni telah mekar di hatinya, menyebabkan dia jatuh cinta padanya. Sosok anggun yang familiar itu meleleh di matanya. Segala macam kenangan indah muncul di benaknya. Saudara Muyu, itu murni dan mengharukan. Itu telah membuka hati Muyu. Namun, sudah bertahun-tahun sejak mereka berpisah. Ini benar-benar kamu, Tianran. Gadis yang menghantui mimpinya muncul di sini saat ini. Dia tiba-tiba ingin maju dan memeluk gadis ini, memberitahunya bahwa dia ada di sini sekarang. Namun, Muyu menolak. Identitasnya telah didorong ke sisi berlawanan dari dunia kultivasi. Semua petani akan berperang melawannya. Dia tidak ingin mendapat masalah tanpa alasan. Kakak, ada apa denganmu? Chen si kecil dengan penasaran menatap Muyu yang linglung dan bertanya. Tidak ada, aku hanya mengingat masa lalu. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya sekarang. Dengan identitasnya, dia akan membawa banyak masalah pada Tianran. Namun, pemandangan ini sangat familiar. Di masa lalu, Muyu dikutuk oleh dunia budidaya karena Raja Iblis Keraputi. Dalam keadaan seperti itu, Tianran berkata di depan banyak orang bahwa dia menyukai kakaknya, Muyu. Dia tidak peduli dengan pendapat semua orang. Gadis itu murni dan berani, membuat Muyu bahagia. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia masih menjadi musuh publik dunia kultivasi. Dia berdiri di seberang semua petani. Apakah gadis itu masih mengingatnya? Abaikan dia, cinta kakak bertepuk sebelah tangan. Suai kecil dengan baik hati memberi Chen si kecil roti daging. Tianran dikelilingi oleh tujuh wanita seperti bintang yang mengelilingi bulan. Ada juga seorang wanita bangga berbaju putih berdiri di belakang Tianran. Wanita ini tampak anggun dan anggun. Dia tampak berusia awal tiga puluhan, tetapi matanya mengungkapkan perubahan-perubahan dalam hidup. Dia jelas sudah cukup tua. Aura wanita berbaju putih ditekan hingga tingkat yang sangat rendah. Orang awam akan mengira dia hanya berada di tahap fusion. Namun, Muyu tahu bahwa wanita berbaju putih itu berada di tahap kesengsaraan. Penatua tahap kesengsaraan dari Sekte Debu Merah seharusnya sudah mengetahuinya. Muyu merenung. Karena Tianran adalah penerus Sekte Debu Merah berikutnya, keselamatannya adalah prioritas utama. Meskipun mereka percaya bahwa tidak ada anak hilang buta di dunia kultifasi yang berani menimbulkan masalah, Sekte Debu Merah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Tianran. Sekte Debu Merah memasuki kota dengan keriuhan dan momentum yang besar. Semua petani takjub. Begitu mereka sampai, mereka pergi ke pusat kota Chunan. Pusat kota telah dibuka khusus untuk Sekte Debu Merah untuk merekrut murid. Saat ini sudah ramai. Banyak orang bahkan melayang di udara dan tidak turun. Namun, aura wanita berbaju putih di belakang Tianran berfluktuasi. Semua pembudidaya yang melayang di udara merasakan tekanan besar pada tubuh mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Setelah wanita berbaju putih melakukan ini, tidak ada yang berani terbang di udara dalam jarak 100 meter. Semua orang hanya bisa berdiri di tanah. Namun, tidak ada kultifator yang berani mengeluh. Sekte Debu Merah adalah salah satu dari delapan Sekte. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Siapa wanita berbaju putih ini? Kultifasinya sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia adalah penatua Yan King Yun dari Sekte Debu Merah. Meskipun dia tampak seperti berusia 30-an, saya mendengar bahwa dia hampir berusia 100 tahun. Ya Tuhan, dia berusia lebih dari 100 tahun dan masih sangat cantik. Teknik Sekte Debu Merah sungguh kuat. Kamu tidak bilang, Sekte Debu Merah tidak memiliki siapapun yang terlihat seperti wanita tua. Para petani di dekatnya sudah mendiskusikan identitas wanita yang membersihkan area tersebut. Semua orang berbisik-bisik dan tidak berani didengar dengan keras. Sangat mendominasi. Mu Yu mendengus. Kemudian, dia membawa Censi kecil kembali ke sisi orang tuanya. Orang tua Censi kecil adalah pasangan Fana yang jujur. Mereka terlihat sangat gugup. Ketika mereka melihat Mu Yu membawa Censi kecil kembali, mereka segera menghampirinya. Tuan Abadi, apakah menurutmu Censi kita akan terpilih? Ibu kecil Censi bertanya. Jangan khawatir. Itu tidak akan menjadi masalah. Mu Yu menghiburnya. Itu bagus. Itu bagus. Ayah Little Censi menepuk kepala Little Censi dan tersenyum hati-hati. Penguasa kota-kota Cun'an sudah ada di sana untuk menjaga ketertiban. Dia juga memberi ruang di depan orang banyak. Orang-orang dari Sekte Debu Merah tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Mereka hanya perlu memberi perintah dan banyak petani yang bersedia melakukan apapun untuk mereka. Wanita berbaju putih dari Sekte Debu Merah dan Tian Ran sama-sama duduk di kursi dengan ukiran burung phoenix di atasnya. Bunga teratai besar mekar sekitar 10 meter di atas mereka. Itu menutupi terik matahari dan meninggalkan bayangan samar. Mu Yu terus menatap Tian Ran. Dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Dia tidak tahu bagaimana cara bertemu Tian Ran sendirian. Sekarang setelah penatua Yan King Yun hadir, akan sulit bagi Mu Yu untuk diam-diam membawa Tian Ran pergi di depan semua orang. Saat ini, banyak orang tua yang sudah membawa putri kecilnya ke ruang kosong. Namun, hanya gadis kecil berusia antara 5 dan 10 tahun yang diizinkan masuk. Orang tua mereka dilarang masuk. Censi kecil, lakukan yang terbaik. Si tampan kecil melambaikan tangannya yang berminyak dengan ramah. Gelombang energi roh menyapu dan membersihkan lemak di tubuh Censi kecil. Ya, kakak tampan, saya pasti akan bergabung dengan sekte debu merah. Censi kecil mengangguk. Bergabunglah dengan sekte debu merah. Jangan pernah memikirkannya. Kamu hanyalah seorang gadis kecil malang yang sedang memeluk patung kecil pedang bayangan Chen Feng. Anda benar-benar mencari kematian. Tahukah kamu bahwa suat sado Chen Feng bersekongkol dengan Yu Mon? Apakah dia pengkhianat umat manusia? Seorang pria parubaya yang sombong berbalik dan melihat patung kecil di tangan Little Chen Xi. Dia berkata dengan jijik. Dewa sejati bukanlah pengkhianat. Censi kecil membalas dengan marah. Seorang gadis yang tampak berusia 8 atau 9 tahun di samping pria parubaya itu juga berkata dengan arogan. Saat ini, siapapun yang berhubungan dengan dewa sejati harus ditangkap dan diinterogasi. Jika Anda ingin bergabung dengan sekte debu merah, sebaiknya kau hancurkan benda konyol itu di tanganmu. Aku tidak akan menghancurkan patung dewa sejati. Dewa sejati adalah orang baik. Kamu tidak bisa lagi membeli patung dewa sejati. Chen Xi kecil dengan erat memeluk patung dewa sejati seukuran telapak tangan. Orang baik. Jika dewa sejati adalah orang baik, maka kita tidak perlu selalu khawatir. Klan Iblis Yumeng dirilis oleh dewa sejati. Tidak ada yang menginginkan orang seperti Anda. Kata wanita Sundere yang kasar dan tidak masuk akal itu dengan arogan. Kamu jelek, menyebalkan, dan sombong. Menurutku tidak akan ada orang yang menginginkanmu di masa depan. Little Handsome berkata dengan nada meremehkan sambil mengunyah roti. Dasar bajingan kecil, siapa yang kamu sebut jelek? Gadis sombong itu tiba-tiba menjadi cemas. Aku sedang membicarakanmu. Ada apa? Kata si tampan kecil dengan nada meremehkan. Dasar bocah nakal, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada putriku. Pria parubaya di sebelah gadis sombong itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia melepaskan budidaya periode jindan, mencoba mengintimidasi si tampan kecil. Namun, si tampan kecil menyeringai dan meludahkan sisa tulang ayam ke dalam mulut pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut. Kecepatan tulangnya terlalu cepat untuk dia blokir. Baru saja, dia memarahi si tampan kecil dan membuka mulutnya, sehingga tulangnya tersangkut di tenggorokannya, membuatnya tersedak. Pria parubaya itu ingin menggunakan kekuatan spiritual periode jindan untuk menghancurkan tulangnya, tetapi tulangnya tampaknya menjadi sangat keras. Dengan budidayanya, dia tidak bisa menghancurkannya. Ayah, ada apa denganmu? Gadis sombong itu tiba-tiba menjadi cemas. Dia dengan cepat menepuk punggung pria parubaya itu, mencoba mengeluarkan tulangnya. Sayangnya, tulang si tampan kecil tidak mudah disambungkan. Orang-orang di sekitarnya melihat penampilan malu pria parubaya itu dan diam-diam tertawa. Mereka semua menertawakan betapa tidak bergunanya pria ini dan bagaimana dia bisa tertusup tulang. Tidak disangka dia adalah seorang kultifator tahap inti emas. Si tampan kecil dengan senang hati menatap Chen si kecil, mengabaikan tatapan orang lain. Chen si kecil tertawa diam-diam dan dengan cepat berlari menuju ruang terbuka. Ada sekitar 2.000 gadis di seluruh kota Cunan yang memenuhi persyaratan. Mereka semua masih muda dan belum dewasa. Mereka semua berdiri di ruang terbuka dengan rasa kagum dan takut. Wajah mereka penuh harapan dan ketakutan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Sekarang, kita akan memulai tes fondasi tulang untuk murid Sekte Debu Merah. Mereka yang memenuhi persyaratan akan dikirim ke Sekte Debu Merah untuk tes berikutnya. Penguasa kota adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Dia mengumumkan dengan keras kepada semua orang. Semua orang menjulurkan leher untuk melihat sekeliling. Mereka ingin tahu gadis seperti apa yang memenuhi syarat untuk menjadi peri dari Sekte Debu Merah. Tianran perlahan keluar, kerudung tipisnya berkibar tertiup angin, memicu temperamen murninya. Setiap gerakannya mempengaruhi hati semua kultifator. Kemana pun pandangannya pergi, semua orang tercengang. Mereka yang terhanyut oleh tatapannya berharap tatapan jernih ini akan tertuju pada mereka lebih lama. Tatapan Tianran melewati Muyu. Tiba-tiba, tatapannya berhenti sejenak. Alis indahnya sedikit berkerut, seolah dia merasakan aura familiar. Namun, di matanya, yang ada hanyalah seorang pemuda asing, biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Muyu menggunakan susunan ilusi untuk menutupi wajahnya. Tianran hanya mengambil waktu sejenak untuk mengalihkan pandangannya dari Muyu. Namun, wanita berbaju putih tidak jauh di belakangnya sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba, dia mengunci aura yang hampir tidak terdeteksi pada Muyu. Wanita tua ini memiliki indera penciuman yang tajam. Muyu tidak mengungkapkan kelainan apapun. Dia berpura-pura tidak memperhatikan aura ini. Ini karena aura ini bercampur dengan sedikit permusuhan. Sepertinya dia ingin melihat sesuatu dari Muyu. Jelas sekali, Tianran ini telah menyadari kelainan Tianran. Meskipun tatapan Tianran hanya butuh beberapa saat untuk beralih dari Muyu, bagaimana dia bisa mengabaikannya. 946 Wanita tua itu sepertinya sedang memperhatikanmu. Bisik si tampan kecil. Tidak masalah. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kenapa Tianran baru saja melihatmu lagi? Dia bahkan tidak menatapku. Aku sangat sedih. Kata si tampan kecil dengan sedih. Kamu pendek sekali. Akan aneh jika dia melihatmu. Muyu berkata dengan santai. Dia segera menyesal mengatakan ini karena si tampan merasa kata-katanya masuk akal. Dia naik ke punggungnya dan menunggangi leher Muyu, mengayunkan kaki kecilnya di dada Muyu. Jangan meneteskan minyak ke kepalaku. Muyu berkata tanpa daya. Dia sudah terbiasa dengan si tampan kecil. Tidak, aku tahu aku akan membiarkanmu bertemu dengan kakak Tianran dengan baik. Si tampan kecil membuka mulutnya dan memuntahkan daging, tetapi daging itu tersapu oleh sebuah rune. Tianran baru saja berjalan mengelilingi gadis-gadis ini. Semua gadis memandang Tianran dengan hormat. Mereka tidak mengerti bagaimana Dewi ini akan memilih orang. Tianran perlahan berjalan ke tengah semua orang, lalu berhenti. Tangannya mulai membentuk segel, dan trate merah mekar di tangannya, memancarkan cahaya yang sangat murni. Kemudian, trate itu tiba-tiba berhamburan, berubah menjadi kelopak bunga yang menyinari tubuh setiap orang seperti bintik cahaya bintang. Kelopaknya berkilau dan tembus cahaya, memancarkan gelombang energi roh yang mengalir ke tubuh setiap gadis. Semua anak membuka mata lebar-lebar, seolah-olah arus hangat mengalir ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman. Kemudian, tubuh seorang gadis kecil tiba-tiba bersinar dengan lampu merah, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari tubuhnya. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya karena terkejut. Jari-jarinya juga memancarkan cahaya, menyinari wajah mungilnya. Namun, di antara lebih dari dua ribu gadis, hanya sembilan belas dari mereka yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Chen si kecil juga salah satunya. Anak-anak yang bereaksi terhadap seni teratai debu merah boleh tinggal. Yang lain boleh pergi. Yan King Yun berdiri dan berkata kepada semua orang. Begitu dia mengatakan ini, gadis-gadis yang memancarkan cahaya merah menjadi sangat bersemangat. Mampu bertahan berarti mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota sekte debu merah. Ini merupakan keberuntungan besar bagi mereka. Sedangkan bagi gadis yang tidak terpilih, mereka sangat kecewa. Bahkan orang tua mereka menghela nafas. Putri mereka tidak cukup beruntung untuk dipilih oleh peri dari sekte debu merah. Jelas sekali bahwa bakat mereka tidak memenuhi persyaratan. Ada lebih dari dua ribu anak perempuan, namun hanya sembilan belas dari mereka yang memenuhi persyaratan. Jelas sekali betapa ketatnya sekte debu merah dalam menerima murid. Little Down melambai penuh semangat pada Little Handsome di tengah kerumunan. Dia khawatir bahwa dia tidak akan terpilih, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari sembilan belas, dia bahagia. Namun, begitu dia melambaikan tangannya, gadis kasar yang memandang rendah Fajar Kecil langsung merasa tidak senang. Dia tidak bereaksi terhadap teknik teratai debu merah, tetapi Fajar Kecil, yang dia ejek, telah berhasil dipilih. Dia menunjuk ke arah Fajar Kecil dan melaporkan dengan keras, kakak peri, dia sedang memegang patung bayangan pedang Chen Feng di tangannya. Bahkan sekarang, dia masih percaya bahwa umat manusia adalah pengkhianat. Dia tidak layak menjadi peri dari sekte debu merah. Suara gadis kasar itu sangat melengking, dan semua penontonnya adalah orang yang mengembangkan diri. Tiba-tiba, semua orang terdiam dan menatap patung di tangan Fajar Kecil. Fajar Kecil sangat bingung ditatap oleh banyak orang. Dia mencengkeram patung itu erat-erat, tidak tahu harus berbuat apa. Gadis kasar itu melihat bahwa dia telah berhasil menarik perhatian semua orang dan berkata dengan bangga, bayangan pedang Chen Feng berkolusi dengan Yu Mon. Dunia sudah lama meninggalkan mereka. Tapi sekarang, dia masih memegang patung bayangan pedang Chen Feng dan memperlakukannya seperti seorang pahlawan. Orang seperti itu tidak layak menjadi murid sekte debu merah. Gadis kasar itu iri karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih. Dia tidak ingin Fajar Kecil terpilih. Benar-benar, gadis kecil ini masih memegang patung pedang bayangan Chen Feng. Bukankah kita menghancurkan semua patung Sword Shadow Chen Feng selama operasi Clear City? Apakah gadis kecil ini ingin mati? Dia masih memegang patung pedang bayangan Chen Feng. Apakah kamu ingin melawan semua orang? Para orang tua yang putrinya belum terpilih segera mulai mempertanyakan Fajar Kecil dengan lantang. Banyak orang yang berkultivasi sendiri juga memberikan pandangan tidak ramah pada Fajar Kecil. Jian Ying Chen Feng sekarang dibenci oleh semua orang. Tidak ada yang berani berhubungan dengan Jian Ying Chen Feng. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan yang sejati adalah orang yang baik. Fajar Kecil sedang diarahkan oleh semua orang. Dia berbisik dengan panik. Orang yang baik, bayangan pedang Chen Feng bukanlah dewa sejati. Jika dia berkolusi dengan Yu Mon dan dianggap orang baik, bukankah aku orang suci? Menurutku gadis kecil ini juga abetaj. Cepat pukul dia sampai mati. Ya, sekte debu merah adalah tanah suci. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Tidak peduli seberapa lembut suara Fajar Kecil, banyak orang yang berkultivasi sendiri yang mendengarnya. Mereka segera menunjuk ke arah Fajar Kecil dan memarahinya. Little Dawn mendengarkan omelan di sekitarnya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Air mata menggenang di matanya. Hati Muyu dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini tidak hanya memarahi tuannya, tetapi mereka juga memarahi seorang gadis berusia lima tahun. Orang yang menyedihkan pasti mempunyai sisi kebencian. Orang seperti ini tidak perlu terus hidup. Tatapannya menyapu orang-orang yang membuka mulut. Niat membunuh yang dingin telah mengunci orang-orang ini. Tian Ran perlahan berjalan ke sisi Fajar Kecil. Langkah kakinya sangat ringan. Semua orang dengan bijaksana memandang nona surgawi ini dan berhenti memarahi. Mereka ingin tahu bagaimana bunda surgawi ini akan memperlakukan Fajar Kecil. Muyu juga ingin tahu karena orang yang memarahi orang-orang ini adalah ayah Tian Ran. Saudari Tian Ran, cepat dan tunjukkan kekuatanmu untuk menghancurkan para bajingan yang sedang bergosip ini. Kata si tampan kecil dengan gusar. Tian Ran berjongkok dan menatap Fajar Kecil. Dia bertanya dengan lembut, mengapa kamu memegang patung Jian Ying Chen Feng? Fajar Kecil gemetar dan berkata, Saya, menurut saya Dewa Sejati adalah orang yang baik. Menurutmu Jian Ying Chen Feng adalah orang baik. Tian Ran perlahan berdiri dan berkata, Kamu tidak cocok menjadi murid Sekte Debu Merah. Kembalilah. Muyu tercengang saat mendengar ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Tian Ran bisa mengatakan hal seperti ini? Muyu berpikir bahwa Tian Ran akan memarahi para kultifator di sekitarnya dan kemudian berdiri untuk melindungi Fajar Kecil. Namun, Tian Ran tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia langsung mengambil kesempatan Little Down untuk bergabung dengan Sekte Debu Merah. Stick drum di tangan si tampan kecil jatuh ke tanah. Muyu, kakak Tian Ran tidak kehilangan ingatannya, kan? Kemarahan tanpa nama muncul dari hati Muyu. Dia tidak mengerti mengapa Tian Ran melakukan hal seperti ini. Ketika gadis kasar itu mendengar perkataan Tian Ran, dia berkata dengan bangga, Hei, kamu gadis murahan. Apakah kamu mendengar itu? Kamu tidak cocok menjadi peri dari Sekte Debu Merah. Semua kultifator menganggup dan berkata, Lihat, gadis murahan ini sedang mencari masalah. Dia hanya harus berpegangan pada patung Jian Ying Chen Feng. Dia pantas menjadi murid dari Sekte Debu Merah. Benar, dia menyanyiakan kesempatan untuk menjadi peri dari Sekte Debu Merah. Gadis ini mempercayai Jian Ying Chen Feng. Hatinya tidak benar. Dia harus dipukuli sampai mati. Wajah Fajar kecil menjadi pucat. Dikritik oleh banyak orang, bagaimana anak kecil seperti dia bisa menanggung pelecehan yang begitu kejam. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan ingin berlari menuju orang tuanya. Namun, gadis kasar itu tiba-tiba menjulurkan kakinya dan membuat Fajar kecil tersandung. Tidak, teriak Fajar kecil. Patung dewa sejati terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Patung itu terbuat dari keramik. Pasti akan pecah berkeping-keping saat jatuh ke tanah. Mata Fajar kecil dipenuhi rasa sakit. Dia mengulurkan tangannya sekuat tenaga, ingin merebut kembali patung itu. Namun, tangan kecilnya terlalu pendek dan tidak dapat memegang patung itu. Namun, sebuah tangan menangkap patung itu. Energi spiritual lembut menyelimuti Fajar kecil, mencegahnya jatuh ke tanah. Muyu muncul di depan semua orang dan memeluk Little Down. Siapa lelaki ini? Beraninya dia menonjol di saat seperti ini. Apakah dia mempunyai keinginan mati? Dia bersama gadis murahan ini. Dia mungkin juga pendukung Jian Ying Chen Feng. Mari kita urus mereka bersama-sama. Itu benar. Mereka yang mendukung Jian Ying Chen Feng bukanlah orang baik. Mereka pasti kaki tangan Yu Mon. Mereka harus ditangkap. Itu benar. Gadis surgawi dari Sekte Debu Merah. Cepat tangkap dia dengan kekuatan abadimu. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia pamer di saat seperti ini. Apakah dia ingin menonjol di depan peri? Apakah dia mempunyai keinginan mati? Tunggu saja. Orang ini suka menjadi pusat perhatian. Dia sudah mati. Melihat Muyu tiba-tiba muncul di depan Fajar kecil, semua kultifator mulai mengutuk dengan keras. Mereka menganggap Muyu sebagai seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan suka pamer. Namun, Muyu mengabaikan semua ini. Dia hanya berbisik kepada Fajar kecil, jangan takut. Kakak ada di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Ketika Fajar kecil melihat bahwa itu adalah Muyu, dia tiba-tiba menangis. Kakak laki-laki, kakak laki-laki, dewa sejati adalah orang baik, bukan orang jahat. Tapi mereka semua memarahiku dan tidak mempercayaiku. Mengapa mereka memanggilku gadis murahan? Aku biasanya sangat penurut. Aku membantu orang tuaku. Aku bukan gadis murahan. Daun adalah anak yang paling penurut yang pernah kulihat. Mereka memarahimu karena Daun melakukan hal yang paling benar dan paling berani di dunia. Namun, mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Jadi, mereka iri pada Daun. Begitulah mengapa mereka memarahimu. Muyu tersenyum. Kakak, benarkah begitu? Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Fajar kecil bersandar di bahu Muyu dan menangis sedih. Muyu dengan lembut menepuk punggung Chen Xi kecil dan berkata dengan lembut, Chen Xi yang baik. Semua orang tidak mempercayaimu, tapi kakak percaya. Muyu menyerahkan patung tuannya kepada Fajar kecil, berjanjilah pada kakak bahwa kamu akan melindungi ini, oke? Ini mungkin hanya sebuah patung, tapi bagi Muyu, itu seperti keyakinan yang membawa kepercayaan terindah di dunia. Kepercayaan itu berat dan layak dilindungi dengan nyawa seseorang. Little Daun akan melindungi patung ini, dan Muyu akan melindungi Little Daun. Fajar kecil terisak saat dia mengambil patung dewa sejati. Dia memeluk leher Muyu, kakak, aku akan melindungi Tuhan yang sejati. Baiklah, Fajar kecil, ayo kita berjanji, oke? Kakak, janji apa? Muyu mengulurkan tangan dan menghapus air mata Fajar kecil. Kamu melindungi dewa sejati, dan aku akan melindungimu. Muyu tersenyum. Senyumannya sangat cerah, tanpa kotoran. Di hadapan Fajar kecil, dia adalah kakak yang santai. Oke, oke. Fajar kecil menganggup dan menggenggam erat patung dewa sejati. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap Tian Ran. Tian Ran juga menatapnya dalam diam. 947. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin, dan temperamennya tenang. Jubah hijaunya anggun, dan dia tampak murni dan anggun. Penampilannya bisa berubah, suaranya bisa berubah, tapi matanya tidak akan pernah berubah. Hanya saja waktu telah meninggalkan bekas di mata mereka, memudarkan keremajaan mereka. Mereka bukan lagi orang-orang yang cuek dan cuek seperti dulu. Mengapa? Muyu bertanya. Dia tidak mengerti. Tian Ran adalah putri majikannya. Mengapa dia tidak berdiri ketika semua orang mengutuk ayahnya? Mengapa dia tidak menggunakan hidupnya untuk melindungi ayahnya seperti yang dia lakukan saat mereka menghadapi Gui Suanyu di Pegunungan Moyun? Apakah dia benar-benar meninggalkan perasaannya demi menjadi perih? Jika seseorang tidak memiliki perasaan, lalu apa bedanya dengan mayat berjalan? Mata Tian Ran tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali karena penampilan Muyu. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Aku tidak mengenalmu, kata Tian Ran dengan tenang. Walaupun demikian, arah ilusi di wajah Muyu menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Tian Ran mengernyitkan alisnya lagi. Sepertinya ada riak di matanya yang jernih, tapi menghilang dalam sekejap. Kali ini, Tian Ran tidak mengatakan apapun. Muyu terdiam. Namun, orang-orang bermata tajam di belakangnya sudah mengenali Muyu. Ini karena istana Sanchong sudah menyebarkan kemunculan Muyu ke seluruh kota. Seseorang berteriak, dia adalah Muyu, pengkhianat umat manusia, Muyu. Apa? Itu sebenarnya Muyu? Sialan, tangkap dia. Dia berkolusi dengan Yu Mon. Semua kultifator dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka mulai mencela Muyu. Wanita berpakaian putih dari sekte debu merah, Yang King Yun, telah mendarat di samping Tian Ran. Sebenarnya ada jejak fanatisme yang tidak wajar di matanya. Kamu adalah Muyu, Yang King Yun bertanya. Namun, Muyu bahkan tidak melihat ke arah Yang King Yun. Pandangannya selalu tertuju pada Tian Ran. Di depannya, Yang King Yun bahkan tidak layak untuk disebutkan. Kenapa kamu berpura-pura tidak mengenalku? Muyu bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, Ketika dia diburu oleh semua penggarap karena Raja Iblis Keraputi, Dia dengan berani menyatakan kepada Kiaosue dan semua orang dalam kompetisi di Desa Delapan Rumput dengan tenang. Itu benar, Aku suka Muyu GG. Saat itu, Tian Ran berdiri di depan semua orang dan dengan putus asa mengungkapkan perasaannya, Ingin memperjuangkan orang yang disukainya. Pada saat itulah Muyu mengerti apa arti Tian Ran baginya. Sekarang, Muyu juga berdiri terlepas dari segalanya. Meski semua orang mengkritiknya, Dia tidak peduli. Ini karena dia ingin melindungi gadis di depannya. Dia berharap Tian Ran akan berdiri bersamanya untuk menyelamatkan Tuhan dan ayahnya. Namun, Gadis ini tidak memiliki keberanian di masa lalu, Dia juga tidak mengungkapkan apapun. Seolah-olah dia adalah orang asing bagi Muyu. Ketika Yang King Yun melihat bahwa Muyu mengabaikannya, Sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia berteriak, Pengkhianat Muyu, Kamu benar-benar berani muncul di sini. Anda telah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, Hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Hari ini, Saya akan menyingkirkan kejahatan bagi rakyat dan menangkap Anda, Pengkhianat Umat Manusia. Dia melambaikan tangannya, Dan dua riak tiba-tiba muncul di udara. Setelah itu, Dua sosok keluar dari kehampaan dan membentuk segitiga, Mengjebak Muyu di tengah. Keduanya mengenakan jubah dan kerudung hitam. Budidaya mereka berada pada tahap crossing calamity. Mereka sebenarnya dari istana ketiga. Muyu, Kami benar-benar menemukanmu. Salah satu penggarap istana ketiga tertawa keras. Muyu tidak tergerak. Dia hanya melihat ke arah Tian Ran, Menunggu penjelasan Tian Ran. Mengapa? Muyu bertanya lagi. Dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika orang-orang ini menonjol untuk menekannya dan menginginkan nyawanya, Dia tidak takut. Namun, Dia tidak mengerti mengapa Tian Ran menjadi seperti ini. Gadis lugu itu, Gadis konyol yang mengajarinya teknik pukulan pohon, Gadis bodoh yang mengajari Muyu mengejar Lanlinger meskipun dia tidak tahu tentang cinta. Sekarang, dia menjadi seperti ini. Tian Ran masih tidak menjawabnya. Tangkap Muyu. Bunuh dia. Bunuh pengkhianat umat manusia. Kultifator itu berteriak lagi. Muyu tiba-tiba merasakan ledakan kejengkelan. Muyu mengalihkan pandangannya dari Tian Ran dan menemukan orang tua Chen Si kecil di tengah kerumunan. Dia perlahan berjalan ke arah mereka. Orang tua Chen Si kecil tampak sangat gugup. Karena mereka hanya manusia biasa, mereka juga takut dengan kutukan banyak orang. Namun, mereka tidak pergi. Chen Si kecil masih berada di tangan Muyu. Mereka mengkhawatirkan putri mereka. Kamu, kamu adalah Muyu. Ayah Chen Si bertanya dengan heran. Saya, Muyu menganggup dan menyerahkan Chen Si kepada ayahnya. Kakak, apakah kamu murid dewa sejati? Itu Muyu. Chen Si kecil bertanya dengan gugup. Apakah kamu masih ingat janji kita? Muyu tersenyum. Chen Si kecil menganggup. Sambil memegang patung dewa sejati di tangannya, dia berkata, Aku akan melindungi dewa sejati. Kamu akan melindungiku. Ya, aku akan melindungimu. Kata Muyu. Ibu Chen Si ragu-ragu sejenak dan berkata, Kamu, kamu harus berhati-hati. Kami semua percaya pada Tuhan yang benar. Ayah Chen Si juga menganggup. Terima kasih telah melindungi Chen Si. Tidak, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih karena percaya pada Tuhanku. Dua Liontin Gyok muncul di tangan Muyu dan dia menyerahkannya kepada orang tua Chen Si. Chen Si kecil juga mengeluarkan Liontin Gyoknya. Kemudian, aliran energi spiritual muncul di tangan Muyu dan mengenai Liontin Gyok. Liontin Gyok itu segera hancur. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Rune. Keluarga Chen Si yang beranggotakan tiga orang masih sok ketika mereka tersedot ke dalam pusaran Rune dalam sekejap mata. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Yan King Yun sudah mulai bergerak. Teratai merah dengan kuat melayang keluar dari belakangnya, ingin menghentikan Rune dari susunan teleportasi. Namun, Muyu hanya menatapnya dengan dingin. Aura pembunuh langsung menyelimuti tubuhnya. Dengan serangan pedang, dia menghancurkan teratai merah Yan King Yun. Aura pembunuh datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, itu disegel lagi oleh Muyu. Dia tidak ingin aura pembunuh mempengaruhi dirinya. Dia ingin menggunakan tatap muka aslinya untuk menghadapi Tian Ran. Kemana perginya keluarga perempuan Jalang itu? Keluarga mereka masih percaya pada pengkhianat umat manusia, Jian Ying Chen Feng. Mereka pantas mati. Jalang, pengkhianat. Tatapan Muyu sangat tenang. Cahaya pedang melonjak dan Rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Pochi! 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 Para pembudidaya diri yang masih mengutuk tenggorokan mereka ditusuk oleh pedang klon bayangan. Kekuatan jiwa mereka hancur dan darah mewarnai tanah kota Chun, An menjadi merah. Semua kultifator berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa susunan pedang Muyu akan secepat itu. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, orang-orang yang berbicara tanpa berpikir itu membayar harganya dengan nyawa mereka. Orang yang tidak ada hubungannya, mundurlah. Teriak Yan King Yun. Semua kultifator dikejutkan oleh teriakannya dan mundur satu demi satu. Ketika mereka melihat Muyu, wajah mereka menunjukkan kebencian yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak berani melangkah maju karena menurut rumor yang beredar, Muyu adalah iblis keji yang membantai kultifator tanpa berkedip. Muyu memang iblis. Saat ini dia tidak akan pernah berkedip ketika membunuh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Ketika orang-orang ini menghina Tuan Muyu dan mengutuk seorang gadis berusia lima tahun, mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Orang-orang dari Istana Ketiga tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang ini. Mereka mengizinkan Muyu membunuh orang-orang ini. Tujuan mereka hanyalah Muyu. Untuk menangkap Muyu, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa seluruh kota Chunan, mereka tidak akan ragu. Kerumunan sudah bubar dan kota Chun, antelah ditutup. Namun, bagaimana segel ini bisa menjebak Muyu? Dia tidak ingin melarikan diri. Dia menginginkan jawaban dari Tian Ran. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Dari awal sampai akhir, Muyu tidak melihat yang lain. Dia hanya melihat ke arah Tian Ran. Dua orang dari Istana Ketiga telah menggunakan teknik jiwa mereka untuk membuat penghalang yang sangat kuat di sekitar mereka, menjebak Muyu di dalam. Dua Tuan, ayo serang bersama dan tangkap Muyu. Yan Qingyun berkata dengan hormat. Sebagai penatua yang melewati kesengsaraan dari Sekte Debu Merah, Yan Qingyun sudah dikendalikan oleh arai jiwa ilahi. Namun, Tian Ran tiba-tiba menonjol. Dia merobek kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Suaranya menjadi sangat dingin. Tidak ada di antara kalian yang boleh menyerang. Kata Tian Ran. Tian Ran, jangan main-main. Dia bukan orang baik sekarang. Yan Qingyun berteriak. Penatua Yan, bukankah kita pergi ke berbagai kota untuk mencari orang ini dan kemudian membiarkan saya menanganinya? Tian Ran berkata dengan acuh tak acuh. Tapi saat ini, kamu bukanlah lawannya. Yan Qingyun berkata dengan cemas. Dia harus ditangani olehku secara pribadi. Tian Ran meninggikan suaranya. Yan Qingyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi salah satu orang istana ketiga berkata, biarkan Tian Ran melakukannya sendiri. Sebagai putri surgawi dari Sekte Debu Merah, dia akan mewarisi Sekte Debu Merah di masa depan. Tentu saja, dia harus menghilangkan perasaannya secara pribadi. Kami sudah menjebaknya. Hari ini, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Ya, tuanku. Yan Qingyun berkata dengan hormat. Semua orang mundur. Hanya Muyu dan Tian Ran yang tersisa. Suai kecil telah berubah menjadi binatang kecil saat Muyu muncul dan bersembunyi di pelukan Muyu. Muyu dan Tian Ran saling memandang dalam diam. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Kata Muyu. Kamu adalah kesengsaraan hatiku. Aku ingin menemukanmu dan mengakhiri kesengsaraan hati ini dengan tanganku sendiri. Aura penggabungan tubuh lapisan surgawi ke-9 Tian Ran sedikit beriak. Kelihatannya sangat lemah, tapi sangat kuat. Aku adalah kesengsaraan hatimu. Muyu merasa tersesat. Budidaya Tian Ran telah mencapai penggabungan tubuh lapisan surgawi ke-9. Jika dia ingin memasuki tahap kesengsaraan, dia harus melewati kesengsaraan hati. Kesengsaraan hati Tian Ran adalah milik Muyu. Kamu telah merekrut murid di seluruh dunia budidaya. Apakah itu semua untuk menemukanku? Muyu tiba-tiba mengerti mengapa Tian Ran ada di sini. Kesengsaraan hati Tian Ran adalah Muyu. Dia telah menjadi nyonya surgawi dari Sekte Debu Merah dan mengembangkan teknik budidaya paling canggih dari Sekte Debu Merah. Dia tidak bisa jatuh cinta pada pria manapun. Dia harus memutuskan semua hubungan dengan Muyu. Untuk menemukan Muyu, mereka menyebarkan berita di berbagai kota di dunia budidaya dengan dalih merekrut murid. Mereka tahu bahwa Muyu pasti akan datang mencari Tian Ran karena Muyu pernah memberitahu semua orang bahwa dia menyukai Tian Ran. Selama Muyu muncul, mereka akan menangkap Muyu dan membiarkan Tian Ran membunuh Muyu untuk melewati kesengsaraan hatinya. Rencana mereka cukup sempurna. Mereka bergabung dengan orang-orang di Istana Ketiga dan bersembunyi di kegelapan. Akhirnya, mereka menangkap Muyu di kota Cunan. Saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah Anda benar-benar melupakan saya? Tatapan Muyu sangat tenang. Dia tidak marah karena telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Dia sudah terbiasa dengan segala macam cara tercelah di Istana Ketiga. Dia sudah terbiasa dengan hal ini. Yang dia inginkan hanyalah sebuah jawaban. 948 Tian Ran mengangkat tangannya dan cahaya pedang menyala. Pedang embun abadi muncul dan menunjuk ke arah Muyu. Aku perlu menghilangkan kesengsaraan hatiku, kata Tian Ran acuh tak acuh. Pedang di tangan Tian Ran jernih dan dingin, seolah terbuat dari embun abadi dari surga. Itu berkilau dan tembus cahaya, bersinar dengan cahaya redup. Itu tidak ternoda oleh debu dunia fana. Itu adalah salah satu dari sembilan pedang surgawi, sedikit embun abadi yang mencakup segalanya. Muyu melihat pedang embun abadi di tangan Tian Ran dan jantungnya berdetak kencang. Guru telah memberikan pedang itu kepada Miao Yuyan, dan sekarang pedang itu ada di tangan Tran Kuil. Tapi pada akhirnya, dia mengarahkannya ke Muyu. Apakah posisi Master Sekte begitu penting bagimu? Muyu bertanya dengan lembut. Pedang klon bayangan miliknya bergetar seolah telah menemukan pasangan yang telah lama hilang dan mengeluarkan ledakan kegembiraan. Namun, Muyu tidak senang. Untuk mengembangkan seni teratai debu merah ke alam tertinggi, aku harus membunuhmu, kata Tian Ran. Cahaya pedang embun abadi bergetar, dan bayangan teratai bergerak. Bunga teratai murni bermekaran satu demi satu. Setiap bunga teratai membawa pedang ki yang dingin. Cahaya dingin menyala dan bunga teratai berubah menjadi pedang ki, menghancurkan kehampaan dan jatuh ke arah Muyu. Pedang klon bayangan menyala dan semua pedang teratai ki hancur. Apakah kamu lupa ibumu? Apakah kamu sudah melupakan ayahmu? Pedang klon bayangan Muyu muncul di depan dadanya. Pola formasi mengalir di ujung pedang, misterius dan anggun. Saya tidak punya ayah. Ketenangan mengambil satu langkah ke depan, dan teratai emas di bawah kakinya bermekaran dengan riak. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Muyu. Pedang embun abadi membawa bayangan teratai saat ia bergegas menuju Muyu dari segala arah. Namun, tidak ada bayangan teratai yang menimpa Muyu. Pola formasi emas muncul di sekitar Muyu dan bayangan teratai maju dengan cepat, tetapi tidak dapat mencapai tubuhnya. Muyu gemetar. Dia tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Tianran. Untuk menemukan ayahnya, dia menyelinap keluar dari tempat yang jauh dan memasuki pegunungan Muyun yang tandus. Untuk menemukan ayahnya, dia menanyakan keberadaan Jian Ying dan Chen Feng. Untuk menemukan ayahnya, dia telah memblokir serangan fatal Gui Suanyu. Agar tidak mengganggu ayahnya, dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran dan tetap berada di sisi ayahnya sebagai gadis konyol. Tapi sekarang, dia berkata, saya tidak punya ayah. Muyu menatap mata Tianran. Mata Tianran masih sangat jernih, tetapi tidak memiliki kepolosan yang seharusnya. Sebaliknya, mereka memiliki sedikit ketidakpedulian, yang membuatnya merasa sangat asing. Bayangan teratai melesat melintasi langit dan berubah menjadi bayangan. Pedang embun abadi muncul di depan Muyu dan menusuk ke depan. Ding! Shadow Split Sword merespons dan melakukan kontak dengan Immortal Deus Sword. Ujung pedangnya berdengung dan keduanya bergetar. Pedang Ki murni dan pedang Ki yang tak ada habisnya bertabrakan satu sama lain. Pedang Ki menebas, langsung menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya dan meratakannya ke tanah. Kedua sosok itu saling berhadapan di udara, dan pedang Ki menjaga keseimbangan yang luar biasa. Tianran juga berada di lapisan kesembilan Body Fusion. Bakatnya sangat tinggi, dan dia adalah putri dari Jian Ying dan Chen Feng. Bagaimana kekuatannya bisa lemah? Energi roh beredar di tangan Muyu. Ujung pedang pemisah bayangan tiba-tiba mengayunkan 8 trigram tai chi hitam dan putih. 8 trigram tai chi hitam dan putih dengan cepat memutar dan melarutkan semua pedang Ki teratai. Dua pedang Ki, satu hitam dan satu putih, berputar dan melonjak ke atas pedang embun abadi. Namun, bayangan teratai merah muncul dari tubuh Tianran dan menghalangi pedang Ki hitam dan putih. Di saat yang sama, Tianran sudah mundur dan berdiri di udara. Kerudung hijaunya berkibar saat dia berdiri di atas teratai emas. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana, anggun dan cantik. Pedang embun abadi berputar di udara. Teratai merah terus-menerus melayang keluar dari pedang embun abadi dan dengan lembut berayun di udara. Mereka pendiam dan anggun, tapi juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Spirit Ki di sekitarnya sepertinya berkumpul dengan teratai sebagai pusatnya. Tarian teratai murni. Cahaya pedang imortal Dew menerobos kehampaan. Saat pedang itu ditebas, sekuntum teratai bening melayang keluar. Kecemerlangannya yang elegan menyelimuti seluruh ruangan, menyebabkan napas Muyu menjadi lesu. Kemudian, pedangnya melonjak. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di balik bayangan teratai, dan dalam sekejap mata, mereka tiba. Pedang Muyu meluncur keluar. Rune formasi melintas di bawah kaki Muyu. Shadow Split Sword menebas dan menerobos ruang penjara. Satu pedang ki hitam dan seratus berevolusi menjadi aura pedang tak berujung di udara dan langsung menekan aura pedang Tianran. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tatapan Muyu tertuju pada Yan King Yun dan yang lainnya. Dia memahami bahwa mereka bertiga semuanya ahli melampaui kesengsaraan dan memberinya banyak tekanan. Terlalu sulit baginya untuk menghadapi tiga ahli transending kesengsaraan sendirian. Dia harus memblokir Tianran. Kekuatan pembantaian langsung melonjak. Pedang ki yang tak ada habisnya digantikan oleh pedang ki yang penuh dengan niat membunuh. Pedang ki yang menakutkan menghancurkan bayangan teratai Tianran sepenuhnya. Sosoknya melintas dan tiba di samping Tianran. Rune formasi di tangannya melonjak dan langsung menyerang tubuh Tianran. Namun, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Tianran dan memblokir rune formasi Muyu. Kemudian, seluruh tubuh Tianran berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sebenarnya ada sesuatu yang unik pada sekte debufana yang melindungi tubuhnya. Itu tidak akan bisa aku kendalikan. Muyu mengerutkan kening. Pada saat ini, dua penggarap istana ketiga dan Yan King Yun telah mendarat di samping Tianran dan menghadapi Muyu bersama-sama. Tianran, mundurlah. Kekuatan pembantaiannya terlalu kuat. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Teriak Yan King Yun. Tiga ahli transending kesengsaraan mengepung Muyu. Kali ini, dia tidak bisa mengandalkan Open Ruins Cauldron. Yan King Yun juga seorang ahli transending kesengsaraan yang kuat dari sekte debufana. Belum lagi dua penggarap istana ketiga. Aura mereka bahkan lebih kuat dari Kian Sange dan Wan Su Yao. Hari ini, dengan Tuan Jiang Sangkyu dan Tuan Siang Heguan di sini, Muyu, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Setelah kami menangkapmu dan membiarkan Tianran membunuhmu, semuanya akan selesai. Teratai merah muncul di belakang Yan King Yun. Jiang Sangkyu, peringkat ke-12 di antara Dewa Ekstrim. Siang Heguan, peringkat ke-11 di antara Dewa Ekstrim. Serangga di istana ketiga benar-benar gigih. Kebencian di hati Muyu telah menembus langit. Benar, selama kamu tidak tertangkap, kami akan terus mengganggumu. Siang Heguan tertawa. Apakah kita akan pindah ke kota Chun'an? Jiang Sangkyu bertanya. Meskipun kota Chun'an tidak besar, kota ini masih memiliki hampir 70 ribu orang yang membudidayakan diri dan manusia. Saat ini, semua orang sedang menonton dari jauh. Banyak orang yang kagum dengan tindakan peritian Ranbarusan. Banyak orang yang mengutuk Muyu dengan marah. Nyonya surgawi dari Sekte de Bufana harus bergerak dan membawa pengkhianat umat manusia ke pengadilan. Benar, bunuh dia. Dia berkolusi dengan Yumon. Dia harus dieksekusi di tempat. Jangan khawatir. Dengan nyonya surgawi dari Sekte de Bufana di sini, Muyu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Suara kemarahan para kultifator datang dari jauh. Mereka semua berharap orang-orang dari Sekte de Bufana mampu mengalahkan Muyu. Mereka tidak punya keberanian untuk bergerak, tapi mereka punya motivasi untuk mengutuk. Jiang Sangkyu dan Siang Heguan masih mengenakan jubah panjang dan tidak menampakkan penampilan aslinya. Orang-orang di Istana Ketiga tampaknya memiliki keraguan dan tidak berani mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Namun, Muyu tidak memiliki banyak keraguan. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pola formasinya melonjak dan dia menebaskan pedangnya ke arah Yan Qingyun. Yan Qingyun mengerutkan kening. Dia mengambil satu langkah ke depan dan pedang di tangannya terangkat untuk menghadapi serangan itu. Ribuan bayangan teratai muncul dan bertemu dengan pedang Muyu. Tubuh Muyu dipenuhi dengan permusuhan. Ketika dia memikirkan Tian Ran yang tanpa emosi, hatinya terbakar seperti api yang berkobar. Dia ingin memusnahkan sekte debu fana. Pedang Ki pembunuh menerobos langit dan menghancurkan angin dan awan, membentuk pusaran air besar. Langit sepertinya terbalik. Pedang Ki yang tak ada habisnya menyelimuti langit di atas kota Chunan, ingin menghancurkan dunia. Para kultifator kota Chunan dikejutkan oleh pedang Muyu. Mereka tidak menyangka bahwa Muyu benar-benar akan menggunakan pedang Ki yang begitu kuat. Langit sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh. Energi spiritual di sekitar melonjak dengan hebat, menyebabkan setiap kultifator kehilangan keseimbangan. Mereka semua mundur seribu meter jauhnya dan tidak punya waktu untuk bergosip lagi. Sekte debu fana, sialan. Mata kanan Muyu dipenuhi cahaya hitam sementara mata kirinya berkedip dengan cahaya putih. Dia seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Dia ingin menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh orang-orang dari sekte debu fana. Mata Yan King Yun bersinar karena terkejut. Pedang Ki Muyu telah terhubung dengan langit dan memberinya tekanan yang sangat besar. Namun, dia masih seorang tetua dari sekte debu fana. Kultifasinya luar biasa. Di belakangnya, kuncup teratai merah besar panjangnya sekitar 10 kaki. Itu suci dan anggun. Kelopak bunganya berkilau dan tembus cahaya, mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Lotus mekar semua ciptaan. Teriak Yan King Yun. Teratai mekar seketika dan cahaya warna-warni membubung ke langit. Itu membawa niat membunuh yang sangat kuat saat mencekik Muyu. Muyu memegang pedang klon bayangan di tangan kanannya, tapi tangan kirinya sudah terbagi menjadi rune. Untuk sesaat, seolah-olah ruang di depannya terputus. Sebuah celah muncul dan 8 trigram muncul di bawah kakinya. Angin turun, naga mengaum ke langit. 8 trigram di bawah kaki Muyu tiba-tiba berputar. Tai Chi dan Yin Yang Ki keluar dari tubuhnya dan terjalin satu sama lain, berubah menjadi naga hitam dan putih agung yang dipenuhi dengan niat membunuh. Naga itu panjangnya sekitar 100 kaki dan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Raungan naga menggetarkan jiwa dan bergema di seluruh kota cunan. Semua kultifator diri yang tidak cukup kuat merasakan pikiran mereka gemetar dan langsung linglung. Naga hitam dan putih itu mengelilingi pedang klon bayangan milik Muyu dan meraung. Kemudian, tiba-tiba ia menyerang cahaya warna-warni Yang King Yun. Ledakan. Ketika cahaya warna-warni Yang King Yun bertemu dengan naga hitam dan putih yang tak terkalahkan, itu seperti pecahan porselen rapuh yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itu langsung dihancurkan oleh nafas naga. Naga hitam dan putih itu menyerang ke depan dan menyerang Yang King Yun. Ekspresi Yang King Yun berubah drastis. Tubuhnya diselimuti oleh niat membunuh Muyu. Naga hitam dan putih itu jelas masih jauh, tapi sebuah tanda menyala di tubuhnya. Setelah itu, ia melintasi jarak tertentu dan tiba di depannya dalam sekejap. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Yang King Yun. Dua tuan, Yang King Yun berteriak dengan cemas. Kekuatan Muyu jauh melebihi imajinasinya. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa menahannya. Jiang Sang Kiu dan Siang Hei Guan saling berpandangan. Jiang Sang Kiu telah terbang dan mendarat di samping Yang King Yun. Sepuluh mutiara putih berputar di depannya dan cahaya putih suci langsung menyala, membentuk penghalang di depan naga hitam dan putih. Ledakan. Dampak yang kuat tercurah. Jiang Sang Kiu dan Yang King Yun keduanya mundur. Wajah Yang King Yun menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Jubah hitam di tubuh Jiang Sang Kiu langsung terkoyak, memperlihatkan tubuh suci yang tak tertandingi. Itu adalah pria yang mengesankan. Cahaya suci putih mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. 949 Jiang Sang Kiu memperlihatkan tubuh aslinya. Tubuhnya yang suci dan agung membuat semua kultifator di kota Chun'an berseru kagum. Mungkinkah orang ini benar-benar dewa surga? Ya Tuhan, memang ada dewa di dunia ini. Itu dewa, dia benar-benar dewa yang turun ke dunia fana. Ini adalah pertama kalinya semua kultifator melihat kecemerlangan agung di tubuh Jiang Sang Kiu. Itu sangat mulia dan membuat orang memujanya. Mereka tidak pernah tahu kalau orang seperti itu ada di dunia ini. Namun, ekspresi Jiang Sang Kiu sangat marah. Dia sepertinya tidak ingin memperlihatkan tubuh aslinya. Muyu, tahukah kamu bahwa semua orang di kota Chun'an akan mati karena kamu? Jiang Sang Kiu berteriak dengan marah. Meskipun dia berteriak dengan marah, dia tetap terlihat benar. Seolah-olah kemarahannya adalah hal yang wajar dan wajar. Karena aku, Huff, kalian orang-orang dari Istana Ketiga selalu suka bersembunyi. Anda berani berperang dengan para penggarap diri, kenapa tidak berani menampakkan wajah asli Anda? Apakah kamu masih ingin membunuh semua orang yang melihat wajah aslimu? Apakah ini gaya Istana Ketiga? Suara Muyu seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke seluruh kota Chun'an. Kata-katanya terdengar jelas oleh para penggarap diri dan manusia. Semua orang yang berkultifasi sendiri tercengang. Ketika mereka mendengar Muyu mengatakan bahwa orang yang mengungkapkan wajah aslinya adalah orang misterius dari Istana Ketiga, mereka sangat terkejut. Ini karena belum ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Istana Ketiga sebelumnya. Apakah yang dimaksud Muyu adalah orang ini berasal dari Istana Ketiga? Bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tenang, kota Chun'an yang semula sepi kembali ramai dengan kebisingan. Semua orang memikirkan kehebatan Istana Ketiga dan melihat Jiang Sangkyu yang seperti dewa. Mereka benar-benar mempercayai kata-kata Muyu. Jadi ini adalah tuan dari Istana Ketiga. Pantas saja mereka terlihat begitu tinggi dan agung. Mereka benar-benar dewa yang diutus oleh surga untuk menyelamatkan kita. Ya, ini adalah dewa sejati. Suat Sado dan Chen Feng bukanlah apa-apa. Para kultifator mandiri berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang Jiang Sangkyu dari Istana Ketiga dengan takjub. Mereka mengabaikan kata-kata Muyu bahwa Istana Ketiga akan membunuh mereka. Di mata mereka, Muyu seperti dewa pembantaian yang turun ke dunia, dan aura ganasnya mengerikan seperti iblis. Di sisi lain, Jiang Sangkyu tinggi dan mengesankan, dan auranya sangat suci. Dia adalah dewa surga yang sejati. Apalagi dia adalah orang dari Istana Ketiga yang seperti penyelamat dunia. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka? Dewa pembunuh dan dewa surga saling berhadapan di udara. Semua orang memilih untuk percaya pada Tuhan surga. Muyu pasti memfitnah dewa agung ini. Siang Heguan, kita tidak punya waktu untuk menyembunyikan identitas kita lagi. Jiang Sangkyu memandang Siang Heguan. Heguan ragu-ragu sejenak, lalu tubuhnya bersinar dengan cahaya putih suci. Suara mendesing. Jubah hitam siang Heguan tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan wajah aslinya. Ini adalah dewa agung lainnya. Dia berdiri kokoh di udara, menyebabkan semua orang di kota Cun'an menjadi lebih bersemangat. Tuhan Dewa, cepat bunuh Muyu. Besar, dewa surgawi dari Istana Ketiga telah datang untuk menyelamatkan kita. Tangkap Muyu, pengkhianat umat manusia. Semua penggarap berteriak dengan semangat. Teriakan mereka sangat heboh dan bergema di langit. Muyu, cepat lihat. Para penggarap ini ada pada mereka. Seru komandan kecil. Semua kultifator merasakan darah mereka mendidih ketika aura yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari kerumunan. Aura ini tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, melambangkan kekuatan hidup yang tiada taranya. Tampaknya muncul karena aura suci Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Ada puluhan ribu orang di kota Cun'an. Dengan puluhan ribu orang berteriak pada saat yang sama, auranya melonjak. Namun yang aneh adalah aura yang dipancarkan dari kerumunan yang penuh gairah ini menolak pancaran cahaya putih di tubuh Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Cahaya yang awalnya suci dan putih bersih sebenarnya dipaksa kembali oleh aura gembira para kultifator. Seolah-olah seekor tikus telah melihat seekor kucing, dan perlahan-lahan ia terkoyak. Cahaya putih suci dari Jiang Sangkyu dan Siang Heguan perlahan-lahan ditolak oleh aura gembira dari puluhan ribu orang. Kulit mereka berangsur-angsur mengering. Telinga mereka juga mulai tumbuh panjang dan tajam. Hidung mereka tenggelam. Kulit mereka tampak seperti tersiram air mendidih. Itu sangat kasar. Bahkan mata mereka berubah menjadi coklat. Dua dewa yang awalnya sangat agung dan suci langsung berubah menjadi dua monster jelek yang bukan manusia atau hantu. Para penggarap yang bersemangat tiba-tiba tercengang. Mereka takut dengan perubahan pada Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Di mana kedua dewa langit tadi? Bagaimana? Bagaimana jadinya seperti ini? Siapa? Siapakah kedua monster ini? Para penggarap memandang Jiang Sangkyu dan Siang Heguan yang sok suci dengan bingung. Siapa sangka saat semua orang bersorak, mereka justru berubah penampilan dan menjadi menjijikan. Jadi begitu, kalian sekumpulan serangga kotor, tidak heran kalian tidak berani mengungkapkan sifat asli kalian di depan semua orang. Muyu mendengus dingin. Kekuatan jiwa diambil dari kematian. Itu menyamarkan orang-orang di Istana Ketiga sebagai orang yang sangat suci. Namun, hal-hal tentang orang mati adalah hal yang tabu terhadap kekuatan hidup. Ketika lebih dari 70 ribu orang di kota Cun'an berteriak dengan keras, kekuatan hidup yang muncul dari tubuh mereka akan membentuk kekuatan yang menakutkan. Itu mengusir kekuatan jiwa dari Istana Ketiga dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Begitu wujud asli mereka terungkap, bagaimana orang-orang jelek di Istana Ketiga bisa menjadi pemimpin dunia budidaya. Inilah alasan mengapa orang-orang Istana Ketiga tidak berani mengungkapkan wujud aslinya di depan semua penggarap. Yan King Yun dan Tian Ran tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Seolah-olah mereka berdua sudah mengetahui situasi ini. Sungguh menjijikan. Saat kita berada di Sekte Danding, Kian Sange dan Wan Suyao tidak mengungkapkan wujud aslinya. Kata si tampan kecil dengan jijik. Itu karena tidak ada seorang pun di Danding Sekte yang bersorak. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, Kian Sange dan Wan Suyao baru mengungkapkan wujud aslinya sebelum mereka menggunakan darah asal terbalik. Mereka bahkan tidak perlu menunggu sorakan para murid Sekte Danding dan sudah mengubah penampilan mereka. Jiang Sangkyu dan Siang Heguan dipaksa untuk mengungkapkan wujud aslinya oleh kekuatan hidup banyak orang. Jiang Sangkyu tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia berkata dengan senyuman mengerikan di wajah jeleknya, tidak masalah. Kota Cun'an awalnya adalah kota mati. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Mereka kurang bersorak dan antusias. Kekuatan jiwa secara bertahap kembali ke tubuh Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih suci dan mereka menjadi dua dewa agung lagi. Tapi kali ini, tidak ada kultifator yang bersorak keras. Dalam hati mereka, mereka mulai meragukan dua dewa besar dari istana ketiga. Mereka tidak bisa menerimanya. Mengapa kedua dewa itu menjadi begitu jelek? Serangga kotor. Cahaya hitam dan putih Muyu menyala. Maksud pedang dari cakrawala tiba-tiba jatuh ke arah Jiang Sangkyu. Naga raksasa hitam dan putih melingkari energi pedang. Ia berputar dan membuka mulutnya yang berdarah lagi, bergegas menuju Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Teknik jiwa Luo Yin, cermin jiwa yang menangguhkan. Sepuluh manik-manik jiwa putih di tubuh Jiang Sangkyu berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang, menerangi sekeliling. Sepuluh manik jiwa membentuk lingkaran dan langsung membesar, menghalangi di depan Jiang Sangkyu. Kemudian, masing-masing manik jiwa menembakkan seberkas kekuatan jiwa putih, menyatu menuju pusat. Kekuatan jiwa menyebar secara horizontal, seperti cermin melingkar putih. Cermin ini panjangnya sepuluh kaki, dan berhadapan langsung dengan maksud pedang kayu cakrawala. Weng! Energi pedang yang dipenuhi niat membunuh jatuh dari langit. Naga raksasa hitam dan putih itu terjalin dan bergegas menuju cermin jiwa yang menangguhkan. Namun, cermin jiwa yang menangguhkan hanya memiliki riak. Itu benar-benar menyedot naga raksasa hitam dan putih ke dalam suspending soul mirror. Bersama dengan energi pedang muyu, itu ditelan. Cermin jiwa yang menangguhkan mulai bergetar. Itu menelan maksud pedang dari cakrawala dan tampaknya sedikit tidak stabil. Namun, Jiang Sangkyu tidak panik. Sebaliknya, dia memutar cermin jiwa yang menangguhkan ke arah lain dan mengarahkannya ke kerumunan padat di kota Cunan. Desir! Energi pedang muyu terjalin dengan naga raksasa hitam dan putih. Itu benar-benar keluar dari suspending soul mirror dan menyerang para penggarap diri di kota Cunan. Semua orang yang berkultivasi sendiri tercengang ketika mereka melihat cermin jiwa yang ditangguhkan milik Jiang Sangkyu. Energi pedang yang awalnya menyerang Jiang Sangkyu sebenarnya ditelan oleh suspending soul mirror milik Jiang Sangkyu dan sekarang diarahkan pada mereka. Orang suci istana ketiga itu benar-benar mentransfer serangan muyu kepada mereka setelah menyerapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Dewa Istana Ketiga bisa memperlakukan kita seperti ini? Ini adalah pemikiran yang berputar di benak semua kultivator di kota Cunan. Itu juga merupakan pemikiran terakhir mereka. Karena tidak ada yang bisa menghalangi pedang ini. Ledakan! Energi pedang dan naga raksasa hitam langsung menenggelamkan semua kultivator di area tersebut. Energi pedang pembunuh mencabik-cabik tubuh semua kultivator di sekitarnya, menghilangkan kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Niat membunuh yang sangat besar menyebar dengan pedang ini sebagai pusatnya. Itu menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya di kota Cunan dan merenggut nyawa hampir setengah dari para pembudidaya mandiri. Hanya dalam sekejap mata, sekitar 30 ribu kultivator di kota Cunan mati di bawah pedang ini dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Siang Heguan bahkan tidak menyerang Muyu. Sepuluh mutiara jiwa di tubuhnya berubah menjadi jutaan tetesan air dan menelan semua kekuatan jiwa dari 30 ribu kultivator diri setelah mereka mati. Energi pedang Muyu awalnya membawa niat membunuh. Mereka yang terbunuh oleh energi pedang tidak akan memiliki kekuatan jiwa apapun. Namun, kali ini, energi pedangnya diserap oleh Suspending Soul Mirror. Saat dirilis, auranya sudah terputus. Muyu tidak bisa mengendalikan energi pedang ini sama sekali. Jiang Sangkyu meminjam energi pedangnya untuk membunuh lebih dari 30 ribu orang di kota Cunan. Haha, penduduk kota Cunan mati di bawah energi pedangmu. Jika orang-orang ini ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan Anda. Jiang Sangkyu tertawa gila-gilaan. Hari ini, nyonya surgawi dari sekte debu merah telah tiba. Kultivator mandiri yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan masuk neraka di bumi. 30 ribu orang yang tersisa di kota Cunan sangat ketakutan. Mereka berada di sisi lain dan tidak terpengaruh oleh energi pedang ini. Meskipun energi pedang pembunuh yang merusak ini menewaskan lebih dari 30 ribu orang, orang-orang ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu siapa yang membunuh 30 ribu orang ini. Bukan pengkhianat manusia, Muyu, yang seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Itu adalah dewa perkasa dari tiga istana, Jiang Sangkyu. Perbedaan yang begitu besar benar-benar menjungkir balikkan pemahaman mereka. Triple Palace sebenarnya tidak peduli dengan kehidupan para penggarap diri. Muyu menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Dia tidak akan merasa bersalah karena energi pedang ini. Kematian orang-orang di kota Cunan tidak bisa dihindari. Orang-orang ini dengan penuh semangat berperang melawan Muyu pada awalnya. Mereka ingin membunuh Muyu dan memarahi dewa yang sebenarnya. Mereka bersemangat dan berharap Triple Palace bisa menyelamatkan mereka dari jurang penderitaan. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa keyakinan mereka lah yang membunuh mereka. 950. Muyu terus menatap Tian Ran. Dia berharap bisa melihat sedikit emosi di mata Tian Ran karena dengan kepribadian Tian Ran, dia tidak akan melihat begitu banyak orang mati di hadapannya tanpa melakukan apapun. Gadis yang murni dan baik hati itu, ketika dia berada di kota Lansi, karena dia membantu mengatur barisan untuk membunuh Yumon, dia membunuh beberapa orang tak bersalah yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Setelah itu, dia merasa sangat bersalah. Namun, Tian Ran masih memandang semua ini dengan tenang, seolah kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah mantra dari Sekte de Bufana benar-benar mengubah dirinya menjadi orang yang tidak memiliki emosi? Muyu yang dulunya terobsesi dengan pembunuhan juga kehilangan emosinya. Saat pembunuhan merajalela, semua emosi tidak mau mengambil inisiatif. Namun, kali ini, Muyu dengan tegas mengendalikan pembunuhan itu karena sosok Tian Ran dalam pikirannya lebih penting daripada apapun. Aku pasti akan membangunkanmu. Suara Muyu sangat tegas. Dia berbalik ke arah Siang Heguan, tapi Siang Heguan telah mengubah bola jiwanya menjadi serpihan cahaya bintang suci, jatuh ke arah orang-orang yang tersisa di kota Chun An yang masih hidup. Para pembudidaya itu memandangi cahaya bintang suci yang berkeliaran dan tidak mengerti apa arti cahaya bintang itu. Bahkan ada beberapa orang yang dengan penasaran mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Namun, dengan sentuhan ini, wajah orang itu langsung berubah. Setelah semua cahaya bintang suci mencemari tubuh para penggarap dan manusia, cahaya itu sebenarnya menyerang tubuh mereka dan melapisi tubuh mereka dengan lapisan cahaya suci. Cahaya ini sangat sakral, seolah-olah akan menembus tubuh mereka. Bang! 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 Semuanya meledak menjadi awan kabut darah. Kabut darah langsung mewarnai bintik-bintik cahaya putih bersih menjadi merah terang yang mengerikan. Ah! Iblis! Lari cepat! Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi semua orang bergerak ketakutan dan segera terbang keluar dari kota Chun An. Patung kota Chun An telah hancur, sehingga susunan pertahanan kota tidak lagi efektif. Semua orang naik ke udara dan lari ke segala arah dengan panik. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri. Cahaya putih suci muncul dari kota-kota Chun An dan membentuk penghalang, menyelimuti semua orang di kota Chun An. Ketika mereka yang terbang di depan menemui penghalang, mereka langsung dihancurkan oleh penghalang tersebut dan berubah menjadi kabut darah. Cahaya bintang putih bergerak maju mundur. Semua orang sudah ketakutan. Mereka berteriak dan berusaha mencari rintangan untuk bersembunyi, tetapi semakin banyak cahaya bintang putih yang mengejar dan membunuh mereka. Niat membunuh dingin Muyu yang menggigit bergegas menuju Siang Heguan. Dia harus menghentikan Siang Heguan membunuh orang-orang ini. Mungkin kematian orang-orang ini tidak disesalkan, tapi begitu mereka berubah menjadi kekuatan jiwa, mereka akan menjadi kekuatan Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Kekuatan jiwa setelah kematian 70 ribu orang di kota Chun An sungguh menakutkan. Lawanmu adalah aku. Jiang Sangkyu tertawa keras. Cermin jiwa penangguhannya menyerang lagi dan memblokir di depan Muyu. Dia ingin melahap pedang Ki Muyu, tapi Muyu mendengus dingin. Mirror image aray muncul dan menyelimuti pedangnya Ki. Pedang Ki pembunuh menembus cermin jiwa yang menangguhkan dan terus menyerang Siang Heguan. Apa? Jiang Sangkyu sangat marah. Dia awalnya ingin mengulangi trik yang sama dan menyempurnakan pedang Ki Muyu. Namun, dia tidak menyangka Muyu tidak memberinya kesempatan dan langsung membunuh Siang Heguan. Namun, Siang Heguan mendengus dingin. Semua kultifator yang tertiup kabut darah berkumpul di tubuhnya. Sepuluh mutiara jiwa putih di depannya telah berubah menjadi sepuluh mutiara darah merah tua. Aura jahat mutiara darah meluap dan bergegas ke langit, membentuk pusaran air dan menyelimuti pedang Ki Muyu. Ledakan. Pedang Ki dan pusaran air berwarna darah berubah menjadi ketiadaan pada saat yang bersamaan. Namun, Jiang Sangkyu telah mengaktifkan suspending soul mirror miliknya. Kali ini, cermin jiwa yang menangguhkan memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat dan membentuk sinar kehancuran yang mengerikan. Itu ditembakkan dan bergegas menuju tubuh Muyu. Pola susunan emas muncul di depan Muyu lagi. Teknik susunannya sangat dekat, namun terpisah dunia terhalang di depannya. Sinar kekuatan jiwa putih meledak ke pola susunan emas dan terus bergerak maju. Namun, ia tidak mampu menembus pola susunan. Pedang Ki di tangan Muyu berkembang sekali lagi. Pusaran air besar di langit berputar dengan liar. Kekuatan surgawi yang agung mengguncang jiwa seseorang dan akan turun dari langit. Namun, pada saat ini, pesona kota Cun'an tiba-tiba bergetar. Warna merah membuatnya tampak seperti setan. Pesona yang kuat benar-benar memutus hubungan antara pedang klon bayangan Muyu dan langit. Astaga! Ketika pedang Ki Muyu menebas siang Heguan, pedang itu tiba-tiba menghilang. Kekuatan surgawi yang cemerlang di langit juga terputus. Ia tidak bisa lagi terhubung dengan langit dan bumi. Saya sudah lama mendengar bahwa pedang surga dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan melepaskan niat pedang tertinggi. Apakah menurut Anda kami tidak waspada terhadap hal ini? Sekarang kita telah memisahkan tempat ini dari dunia luar, mari kita lihat bagaimana kamu akan menggunakan pedang surga. Siang Heguan mencibir. Siang Heguan telah membunuh banyak orang. Jumlahnya sekitar 50 hingga 60 ribu. Setelah orang-orang itu meninggal, mereka berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa ini cukup menakutkan. Ketika kekuatan jiwa yang sangat kuat berkumpul, itu membentuk pesona yang bahkan Muyu tidak berdaya melawannya. Momong-momong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Dalam pesona yang kami buat, bahkan domain Raja Iblis di tanganmu tidak dapat digunakan. Kali ini, kami pasti akan menangkapmu. Jiang Sangkyu tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri bersama Guan He dan Guan He. Aura yang terpancar dari tubuh mereka 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat di mana ada banyak orang, mereka bisa membunuh orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi Muyu. Inilah kekuatan dari Istana 3. Apa yang harus kita lakukan? Muyu, tanpa niat pedang dari Cakrawala, akan sulit bagi kita untuk melawan kedua orang ini. Xiao Suai berkata dengan lembut. Kembali ke Sekte Kualipil, Kian Sange dan Wan Suyao dijebak di Sekte Kualipil oleh Muyu menggunakan susunan Kuali Pembuka Kuali. Kali ini situasinya sebaliknya, Muyu terjebak oleh pesona Istana 3. Kekuatan sejati Muyu saat ini berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi. Setelah menyatu dengan energi pembantaian, budidayanya sebanding dengan lapisan surgawi ke-5 dari tahap melewati kesengsaraan. Di sisi lain, Jiang Sangkyu dan Siang Heguan awalnya lebih kuat dari Kian Sange dan Wan Suyao. Sekarang hampir 60 ribu orang di kota Cun'an telah menjadi kekuatan jiwa mereka. Budidaya mereka telah mencapai lapisan surgawi ke-8 dari tahap melewati kesengsaraan, jauh melampaui Muyu. Muyu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur sekarang karena seluruh kota Cun'an telah ditutup. Masih ada lebih dari 10 ribu orang yang bersembunyi di dalam rumah dan bangunan. Mereka ketakutan dan gemetar. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah manusia biasa. Karena mereka tidak bisa terbang, mereka semua berdiri di jalanan. Para pembudidaya terbang adalah orang pertama yang dibunuh oleh Siang Heguan. Namun, manusia fana ini juga bisa menjadi kekuatan pembunuh Jiang Sangkyu dan Siang Heguan kapan saja. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Kemampuan domain Raja Goblin Laut Muyu muncul di tangannya. Namun, seperti yang dikatakan Jiang Sangkyu, kemampuan domain dibatasi oleh aura aneh dan tidak dapat digunakan. Untuk menghadapiku, kalian benar-benar punya banyak trik. Dia dengan dingin menatap Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Kedua orang ini sekarang mendapat dukungan kekuatan jiwa dan budidaya mereka jauh di atas miliknya. Belum lagi, ada juga Yan King Yun yang berada di lapisan keempat tahap melewati kesengsaraan. Kekuatan gabungan ketiga orang ini tidak bisa dianggap remeh. Tidak menguntungkan bertarung dengan belatung di istana tiga kali lipat di tempat yang banyak orangnya. Ini karena mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Mereka dapat membunuh para penggarap di sekitarnya kapan saja dan mengubah para penggarap menjadi kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Kali ini, di kota dengan 10 ribu orang, itu adalah bencana demi bencana bagi Muyu. Seluruh kota Chunan pada dasarnya adalah sumber kekuatan Jiang Sangkyu dan Siang Heguan. Setelah membunuh begitu banyak orang kami, kamu harus menyerah dengan patuh. Jiang Sangkyu dan Siang Heguan bergegas satu demi satu dan mengepung Muyu. Yan King Yun juga mengaktifkan seni teratai debu merah dari samping. Bunga teratai meledak ke arah Muyu. Tanda di bawah kaki Muyu melonjak dan arah konstelasi bintang biduk besar muncul. Dia berbalik dan bergegas menuju Yan King Yun. Yan King Yun adalah yang terlemah di antara ketiganya. Dia harus menyingkirkannya dulu. Namun, serangan Jiang Sangkyu terkunci rapat pada Muyu. Dia tidak memberi Muyu kesempatan untuk membunuh Yan King Yun. Saat Muyu muncul, manik jiwa di tangan Jiang Sangkyu telah menembus kehampaan. Dengan suara siulan, itu memblokir pedang Muyu. Pada saat ini, teratai debu merah di belakang Yan King Yun juga mekar. Pedang ki menusuk ke arah Muyu. Muyu melambaikan pedang klon bayangan di tangannya dan memblokir manik jiwa Jiang Sangkyu. Aura mengamuk tersapu. Muyu merasakan kekuatan besar datang dari tangannya. Seolah-olah sebuah gunung besar menabrak lengannya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan Jiang Sangkyu jauh di atas kekuatannya. Namun, Muyu tidak bisa tidak waspada. Tangan kirinya juga menggambar tanda delapan trigram. Tai Chi Yin dan Yang muncul dan menyambut pedang Yan King Yun. Namun, setelah memblokir serangan kedua orang ini, masih ada Siang Heguan, seseorang yang kekuatannya sebanding dengan kultifator tahap kesengsaraan melewati tahap kedelapan. Siang Heguan tiba di belakang Muyu. Manik jiwa putih berubah menjadi tangan hantu yang meraih punggung Muyu. Suah. Sebuah tanda emas muncul di punggung Muyu. The Soclose, Yet Words Apart muncul dan menghalangi tangan hantu Siang Heguan. Namun, pada saat ini, budidaya Siang Heguan jauh di atas budidaya Muyu. Dengan serangan telapak tangan, kekuatannya menjadi sangat kuat. Itu menghancurkan formasi begitu dekat, namun terpisah dunia dan menyerang punggung Muyu. Pu Chi. Darah dan Ki Muyu melonjak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dengan raungan marah, tanda delapan trigram di tangan kirinya menyala dan seekor naga hitam dan putih muncul, memaksa Yan King Yun mundur. Dia pun dengan cepat melarikan diri dan mendarat di atas atap. Menghadapi serangan menjepit dari tiga penggarap tahap kesengsaraan, Muyu tidak dapat menggunakan niat pedang cakrawala. Dia sudah menderita kerugian besar. Namun, Jiang Sangkyu dan Siang Heguan tidak memberi Muyu kesempatan untuk mengatur nafas. Manik jiwa putih terbang dan tumbuh tertiup angin. Itu berubah menjadi bola besar seratus sang dan menabrak Muyu. Muyu tidak punya waktu untuk ragu. Dia melompat lagi dan manik jiwa besar itu berguling. Ledakan. Tempat di mana Muyu berdiri tadi memiliki lubang dalam yang dihancurkan oleh manik jiwa. Semua rumah dalam jarak seribu meter rata dengan tanah dan berubah menjadi kehampaan. Sosok Muyu muncul lagi di udara. Namun, Jiang Sangkyu sudah memperhitungkan di mana Muyu akan muncul. Kecepatannya lebih cepat dari Muyu. Dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan dan menabrak tubuh Muyu. Muyu langsung menabrak rumah, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Terima kasih telah menonton.